Dia baru saja menyelamatkan Mo Xiaolang dari tangan Wu Guangyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dirundung kemalangan. Dia tidak bisa lepas dari kutukan perpisahan. Long Chen, dari tiga domain kaisar, kamu ingin pergi ke domain kaisar yang mana? Domain kaisar yang terpencil tidak menerima manusia, kata Xuan Feng. Karena hubungannya dengan Mo Xiaolang, mereka masih bersikap baik kepada Long Chen. Aku ingin pergi ke wilayah kaisar Roh Pedang, kata Long Chen. Karena hubungannya dengan Mo Xiaolang, mereka pasti akan membawa Long Chen ke domain kaisar, jadi Long Chen tidak perlu mencari cara untuk pergi ke domain kaisar. Namun, jika mereka datang, Long Chen harus berpisah dengan Mo Xiaolang lagi, yang membuatnya sangat tidak rela. Itu semua karena kekuatanku. Jika aku lebih kuat, mereka tidak akan bisa membuat pengaturan seperti itu, pikir Long Chen. Wilayah kaisar Roh Pedang, maafkan aku, tetapi kita harus bergegas kembali ke wilayah kaisar yang sunyi. Kita hanya akan melewati wilayah kaisar Bela Diri Sejati. Wilayah kaisar Roh Pedang terlalu jauh, jadi kami tidak dapat mengirimmu ke sana. Kau dapat menemukan jalan menuju wilayah kaisar Roh Pedang setelah kau mencapai wilayah kaisar Bela Diri Sejati, kata Tian Kun. Kalian berdua sebaiknya mengobrol baik-baik. Setelah kami melepas mereka, kami akan menuju ke wilayah kaisar bersama-sama. Xuan Feng menunjuk, Mo Xiaolang dan Soyeon datang ke sisi Long Chen dan Bailan. Di sisi lain, Suk Sui, yang wajahnya penuh air mata, juga bergegas mendekat. Beberapa di antara mereka berdiri bersama dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Ayah, kakak, aku tidak mau pergi. Soyeon menangis seperti anak kecil, memeluk Bailan dan Suk Sui dan menangis tanpa henti. Suk Sui merasa sangat sedih saat mendengarnya menangis, dan air matanya mengalir tak terkendali. Bahkan Bailan pun menangis. Dia menyesal membawa Soyeon ke sini, tetapi dia tidak bisa tenang jika tidak membawanya ke sini. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ayah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Melihat ayahnya yang sedang sakit hati, Soyeon menyeka air matanya dan menatap semua orang, terutama Longchen. Ia tiba-tiba menjadi kuat dan berkata, aku tidak akan membiarkan semua orang khawatir. Ayah, kakak, aku pasti akan bekerja keras. Di masa depan, aku akan menjadi sangat kuat dan kembali untuk menemui kalian. Tidak seorang pun dapat membawaku pergi. Kemunduran merupakan cara tercepat bagi orang untuk tumbuh dewasa. Longchen mendesah dalam hati ketika melihat tatapan tegas di mata wanita muda itu. Bailan juga memiliki senyum puas di wajahnya. Yan, air kesayanganku, kau akhirnya tumbuh dewasa. Bailan kembali memeluk putrinya sambil meneteskan air mata. Kakak laki-laki, Mosia Olang tersenyum pahit saat berdiri di samping Longchen, dan berkata, aku juga tidak menyangka. Orang-orang ini benar-benar terlalu kuat. Ahli alam kaisar tingkat sembilan. Kita jauh dari kata sebanding dengan mereka. Aku pasti akan diculik di daerah kekaisaran yang sunyi. Mari kita lihat apakah ada cara untuk melarikan diri saat kita mencapai wilayah kekaisaran, kata Longchen setelah merenung sejenak dalam bahasa binatang spiritual. Dia bukan orang yang mau melawan. Jika memungkinkan, melarikan diri setelah mencapai wilayah kekaisaran bukanlah ide yang buruk. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa menerima nasibnya. Baiklah. Mosia Olang mengangguk. Maafkan aku, kakak. Aku benar-benar ingin berkeliling denganmu dan menemui kakak Lingki. Namun, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka aku, Sia Olang, telah mengecewakanmu. Ketika aku cukup kuat untuk melarikan diri, aku akan tetap pergi ke wilayah kekaisaran Roh Pedang untuk mencarimu, atau wilayah kekaisaran Bela Diri Sejati. Untuk saat ini, mereka hanya bersedia mengirim Longchen ke wilayah kekaisaran Bela Diri Sejati. Longchen menepuk bahunya dan tersenyum. Baiklah, kita bersaudara. Jangan bicarakan ini lagi. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk bisa pergi ke wilayah kekaisaran. Mo Sia Olang mengangguk. Memang, jika mereka sendirian, mereka mungkin tidak akan bisa menemukan pintu masuk ke wilayah kekaisaran. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, Suksue dan Soyeon saling berpelukan, sementara Bai Lan berjalan menuju Longchen. Dia menatap kedua saudara itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Longchen, dan saudara ini, aku tahu bahwa Yaner akan pergi ke tempat yang berbeda dari kalian berdua, tetapi aku tetap ingin menyerahkan Yaner di tanganmu. Longchen sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, Paman Bai, jangan khawatir. Selama aku, Longchen, bisa melakukannya, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku demi Yaner. Kau tahu kekuatanku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti bisa mencapai apapun di wilayah kekaisaran. Namun, aku, Longchen, pasti akan bekerja keras. Mosya Olang menambahkan, jika aku bisa dekat, aku pasti akan lebih memperhatikan Yaner. Dia adalah teman kakakku, jadi dia juga temanku. Dengan janji mereka, Bai Lan merasa lebih tenang. Meskipun mereka mungkin tidak dapat bertemu lagi, Bai Lan percaya bahwa Longchen tidak akan mengecewakannya. Sudah waktunya berpisah. Paman Bai, jaga dirimu baik-baik, kata Longchen dengan hormat. Bai Lan adalah seorang ahli bela diri yang terhormat. Yang lebih penting, dia adalah seorang ayah yang terhormat. Jaga dirimu baik-baik. Ingatlah bahwa hidupmu adalah yang terpenting. Jangan terlalu memaksakan diri, kata Bai Lan. Longchen memikirkannya dan tiba-tiba teringat masalah Dewa Wushu Sage. Dia berkata, Paman Bai, Aku masih ingin mempercayakan sesuatu padamu. Ada apa? Tanya Bai Lan. Salah satu dari sepuluh dinasti suci agung adalah dinasti Dewa Wushu Sage. Meskipun dinasti Dewa Wushu Sage telah menurun, para penguasa di sana semuanya adalah teman baikku. Aku harap setelah kau kembali ke wilayah kerajaan Segudang, kau dapat lebih memperhatikan dinasti Dewa Wushu Sage dan mendukung teman-temanku. Selain itu, aku siap meninggalkan diagram prasasti Dewa bela diri bersamamu. Setelah kau kembali, berikan kepada seseorang bernama Long Yue dari dinasti Dewa Wushu Sage. Apakah itu mungkin? Bai Lan menganggup, Aku memiliki sedikit pemahaman tentang dinasti Dewa Wushu Sage. Aku pasti akan melakukan apa yang kau katakan. Jangan khawatir, dengan aku dan diagram prasasti Dewa bela diri, dinasti Dewa Wushu Sage akan segera bangkit. Kalau begitu, saya bisa tenang. Di alam rahasia lima kaisar, Bai Lan telah memperoleh banyak hal lain selain penguasa hitam kaisar tingkat tinggi. Setelah kembali ke wilayah kerajaan Segudang, wajar saja jika ras iblis tumbuh lebih kuat. Long Chen, Suk Sui, yang sedang memeluk Soyeon, menggigit bibirnya dan dengan ragu memanggil Long Chen. Keduanya saling memandang dengan canggung. Semoga sukses. Tolong jaga adikku baik-baik. Aku serahkan dia padamu. Kesuksesan yang dibicarakannya tentu saja terkait dengan lingki. Aku akan melakukannya. Long Chen mengangguk. Suk Sui menangis. Dia segera menyeka air matanya dan berkata, ingat apa yang kukatakan. Aku akan tetap tinggal di wilayah kerajaan Segudang, di dinasti Dewa dan Iblis. Aku tidak akan pernah pergi. Dia pernah berkata, jika Long Chen mendapati segalanya tidak sesuai pikirannya, dia bisa kembali. Saya tidak akan menikah di kehidupan ini, karena saya ingin mewarisi apa yang ditinggalkan ayah saya. Arti Suk Sui sudah sangat jelas. Bagi Long Chen, Wu Lian bisa saja ditiduri, tetapi Suk Sui sama sekali tidak bisa. Mereka berdua adalah gadis baik. Long Chen tidak bisa mengecewakan mereka. Pada saat ini, dia hanya bisa menganggup dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan dua kata, hati-hati. Hati-hati di jalan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Kali ini, ke-6 ras Iblis itu sangat berbelas kasih dan mengirim semua orang kembali ke Myriad Kingdoms Domain. Mulai hari ini dan seterusnya, Immemorial Cemetery mungkin tidak akan dibuka lagi. Bai Lan, Suk Sui, dan yang lainnya terus mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen, tetapi pada akhirnya, mereka tetap pergi. Orang-orang ini mungkin akan menghilang dari dunianya selamanya. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali dan mengenal mereka satu persatu. Pemakaman Immemorial telah menciptakan Long Chen yang ada saat ini. Kakak, aku takut. Setelah Bai Lan pergi, Soyeon menangis terseduh-seduh dan memegang rat lengan Long Chen. Yan, Er, baiklah. Aku akan baik-baik saja. Kata Long Chen sambil tersenyum, tapi senyumnya dipaksakan. Ya, Yan Er, masih ada kakakku Xiaolang. Selama ini, Mos Xiaolang sudah sangat akrab dengan Soyeon. Terima kasih, kakak Xiaolang. Soyeon menganggup patuh. Di bawah langit, kenam setan itu memeriksa mereka bertiga. Entahlah kenapa, tapi aku merasa pemuda ini agak aneh. Ada aura dalam dirinya yang membuatku menginginkannya. Seakan-akan aku telah bertemu musuh alamiku, kata Tian Kun dari klan ular utara kegelapan. Bodoh, apakah kau pikir anak itu seorang Itachi? Hong Ying tertawa. Panen kali ini sangat besar. Tidak hanya harta karun lima kaisar, tetapi juga ada seorang saintes dengan tubuh, abadi, dan iblis super yang mirip dengan serigala pemakan matahari. Ya, ini sangat besar. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini lagi. Ayo pergi. Memecah segel sembilan lapisan lebih penting. Begitu segel itu pecah, kita, saudara-saudara, akan terbang tinggi. Ayo pergi. Ayo bawa ketiga orang itu. Semakin aku melihat mereka, semakin mengemaskan mereka. Hong Ying, dasar mesum. Kau iblis pohon. Jangan pernah pikirkan kami para serigala, Tian Kun menegur sambil bercanda. Mereka tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Di bawah kendali mereka, Long Chen dan dua lainnya mengikuti kenam iblis itu. Mereka terbang melewati pemakaman abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada seorang pun di sini. Tak lama kemudian, Long Chen mengikuti mereka ke sudut gelap Celestial Water Domain. Mereka bergegas masuk ke danau yang sangat dalam dan menyelam ke bawah. Danau itu ternyata sangat dalam. Saat mereka sampai di dasar, hari sudah gelap. Di dasar danau ini, ada terowongan yang mengarah ke wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Hanya melalui terowongan ini, kita dapat mencapai wilayah Kekaisaran. Anak-anak, itu adalah dunia yang misterius dan luas. Kalian terbiasa menjadi katak di dasar sumur. Selanjutnya, saat kalian melihat dunia, jangan biarkan rahang kalian ternganga ke tanah. Hong Ying berkata sambil tersenyum. Setelah melintasi lapisan lumpur, pemimpin klan iblis menerobos lapisan tipis. Semua orang segera tiba di ruang bawah tanah yang gelap. Di ruang sempit ini, ada pintu kayu sederhana di depan mereka. Dengan suara berderit, Hong Ying membuka pintu kayu itu. Yang muncul di hadapan Long Chen adalah terowongan hitam pekat. Itu seperti terowongan di alam mistis lima kaisar. Namun, terowongan ini jauh lebih panjang, jauh lebih panjang, dan tidak ada ujungnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkahkan kaki di jalan ini. Domain Kekaisaran, aku, Long Chen, datang. Begitu dia menginjakan kaki di jalan tak berujung ini, tidak ada jalan untuk kembali. Tiga wilayah dan sembilan alam. Apa yang menanti Long Chen di dunia yang begitu besar? 862. Long Chen merasa seolah-olah sedang berjalan melalui terowongan spasial. Di depannya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Enam anggota ras iblis berjalan di depan sementara kelompok Long Chen yang terdiri dari tiga orang mengikuti di belakang. Pada saat ini, Su Yan memegang rat lengan Long Chen. Tubuh mungilnya bersembunyi di balik punggung Long Chen. Ada sedikit ketakutan dan kebingungan di wajahnya. Hanya ketika dia berada di samping Long Chen, dia akan merasa sedikit lebih aman. Kakak, aku takut, sangat takut. Baik-baik saja, Yaner. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Aku akan memikirkan sesuatu saat waktunya tiba, bisik Long Chen di telinganya. Kemudian, dia dan Mo Xiaolang saling memandang. Long Chen jelas tidak rela membiarkan Mo Xiaolang dan Soyeon dibawa pergi begitu saja. Oleh karena itu, ia berencana untuk menunggu hingga mereka mencapai tiga wilayah kaisar dan segera menempatkan Mo Xiaolang dan Soyeon di alam Taiksu. Kemudian, ia akan menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melihat apakah ia dapat membawa Mo Xiaolang pergi. Ini hanyalah upaya yang berisiko. Apakah ia akan berhasil atau tidak tergantung pada situasinya. Jika kita berjalan, kita tidak akan pernah sampai di ujung. Mari kita bagi tiga orang untuk menggendong tiga orang kecil itu. Mari kita maju dengan kecepatan penuh. Jika kita terlalu lelah, kita akan bertukar orang. Setelah berjalan di terowongan yang dalam itu beberapa saat, Hong Ying tiba-tiba berkata, keputusannya segera disetujui oleh semua orang. Tiga anggota Ras Iblis datang dan memegang lengan Long Chen dan yang lainnya. Seketika, mereka bertiga dibawa ke arah wilayah kaisar. Angin bersiul dan sekitarnya menjadi gelap gulita dan sunyi senyap. Kecepatan Ras Iblis tampaknya telah melampaui pemahaman Long Chen. Long Chen tidak dapat melepaskan kecepatan ini sama sekali. Long Chen menyadari bahwa dirinya seperti orang buta saat ia bergegas dalam perjalanannya. Suasana hening di mana-mana dan hanya desiran angin yang terdengar. Perasaan ini sedikit menyiksa. Long Chen memutuskan untuk merenungkan seni bela diri. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar setengah bulan telah berlalu. Long Chen menduga bahwa mereka hampir sampai di wilayah kaisar. Enam setan yang tadinya tergesa-gesa kini sedikit terengah-engah. Kita hampir sampai. Tidak perlu membawa mereka. Kita santai saja. Kita harus memulihkan semua tenaga kita sebelum sampai. Lagi pula, akan merepotkan jika kita ditemukan oleh manusia saat kita berjalan di prefektur neraka tenang, terutama pasukan resmi prefektur neraka tenang, kata Tian Kun dari klan Serigala dengan sungguh-sungguh. Tentara resmi. Haha, apakah itu tentara neraka tenang? Aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang, kata Tian Kun dari klan Ular Utara sambil tersenyum. Mereka adalah prajurit biasa. Para jenderal itu, terutama jenderal berpangkat dewa, bukanlah orang yang bisa kita hadapi. Tian Kun mengoreksinya. Di antara ke-6 iblis, Tian Kun adalah yang paling tenang. Dari percakapan mereka, Long Chen teringat beberapa hal. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, mereka harus pergi ke suatu tempat yang disebut prefektur neraka yang tenang. Pasukan resmi prefektur neraka yang tenang disebut pasukan neraka yang tenang, dan mereka sangat sulit dihadapi. Kakak laki-laki. Ketika gadis bernama Hong Ying melepaskan Soyeon, Soyeon buru-buru pindah ke sisi Long Chen dan menatap iblis lainnya dengan kagum. Matanya gemetar. Perjalanan itu membuatnya sedikit takut. Jangan takut. Aku di sini. Long Chen membelai rambut panjang gadis itu dengan penuh kasih sayang. Gadis itu mungkin akan merasa lebih tenang jika dia melakukan itu. Kakak, ayo cepat keluar, Mo Xiaolang mengingatkan. Aku tahu. Keluar berarti mereka harus mengambil risiko lainnya. Bagi Mo Xiaolang dan Soyeon, pergi ke domain kaisar yang sunyi berarti mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Misalnya, Mo Xiaolang dapat dipersiapkan dan kekuatannya akan dengan cepat melampaui Long Chen. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, siapa yang rela membiarkan iblis-iblis ini mengendalikan hidup mereka. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan bahwa jika dia bisa, dia pasti akan membawa Mo Xiaolang dan Soyeon pergi. Jika dia tidak bisa, maka itu adalah takdir. Dia hanya berharap bahwa saat mereka bertemu lagi, Mo Xiaolang akan benar-benar menjadi sangat, sangat kuat. Tiba-tiba, Long Chen menyadari bahwa sebenarnya ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Kami benar-benar di sini. Hong Ying dari ras pohon api merah meregangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang sempurna. Dia menatap iri para iblis di belakangnya. Hong Ying adalah satu-satunya wanita di antara ke-6 iblis itu. Waktu untuk menguji mereka telah tiba. Namun, hati Long Chen setenang air yang tenang. Dia memegang lengan Mo Xiaolang dan Soyeon dengan tangan kiri dan kanannya, menunggu saat mereka keluar dari terowongan untuk menjalankan teknik melarikan diri dari darah. Mereka perlahan-lahan mendekat. Cahaya putih di depan mereka semakin dekat dan besar. Sialan, prefektur neraka damai terkutuk ini bagaikan neraka. Bahkan langitnya berwarna hijau tua. Apa-apaan ini, bahkan tidak seindah domen kaisarku yang sunyi, keluh Hong Ying sambil berjalan di depan. Semakin dekat mereka dengan cahaya, semakin Long Chen dapat melihat dunia luar. Ini adalah tempat yang ia impikan untuk dicapai, tempat di mana ia akan memenuhi janjinya. Ia akhirnya tiba hari ini. Pada saat ini, Long Chen sedang tidak berminat untuk mengamati hal-hal ini. Kami akhirnya keluar. Bahkan beberapa iblis dari ras iblis merasa sedikit tidak nyaman setelah tinggal di terowongan dalam untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka keluar dari terowongan, mereka merasa sedikit segar. Pada saat itu, Long Chen adalah orang terakhir yang keluar dari terowongan. Ayo pergi. Seketika, Long Chen menahan Mo Xiaolang dan Soyeon di alam kekosongan besar. Kemudian, ia memilih satu arah dan menjalankan teknik melarikan diri dari darah. Ia terbang menuju salah satu arah di depan semua iblis yang kuat. Teknik melarikan diri dari darah adalah teknik melarikan diri yang sangat berguna. Sinar cahaya darah ini adalah perjuangan terakhir Long Chen. Anak ini memang sedang merencanakan sesuatu. Enam iblis itu menyeringai. Ketika Long Chen bergerak, mereka semua melepaskan kecepatan mereka dan mengejar Long Chen dengan panik. Meskipun kecepatan Long Chen hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan royal level tingkat 9 mereka ketika dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah, kecepatan mereka hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan mereka. Akan tetapi, teknik melarikan diri dari darah milik Long Chen hanya mampu mempertahankan jarak 5 km. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa para iblis telah mengawasinya sejak lama. Kalau tidak, jika Long Chen tiba-tiba melarikan diri, mereka mungkin tidak akan dapat mengejar Long Chen. Tapi sekarang, enam iblis itu sangat cepat, terutama Tian Kun dari ras serigala, yang berubah menjadi sambaran petir dan mengejar teknik melarikan diri dari darah milik Long Chen. Tepat saat Long Chen hendak menempuh jarak 5 km, dia langsung mengejar Long Chen dan berdiri di depan Long Chen. Mencoba melarikan diri. Tidak semudah itu. Berderak. Di bawah kendali Tian Kun, jaring listrik umutua benar-benar menjebak Long Chen. Hanya sesaat berlalu sejak dia melarikan diri menggunakan teknik melarikan diri dari darah hingga saat dia akhirnya dihentikan. Rencana Long Chen telah gagal. Long Chen adalah orang yang sangat tegas. Dia sudah memikirkan semuanya dengan matang dan punya rencana untuk menghadapi hasil ini. Jika dia benar-benar tidak bisa melarikan diri, maka dia akan mengikuti aturan takdir. Dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak punya hak untuk memutuskan masa depannya sendiri. Agar alam kekosongan besar tidak ketahuan, dia membiarkan Mo Xiaolang dan Soyeon keluar dari alam kekosongan besar terlebih dahulu. Ketika Tian Kun menggunakan jaring listrik untuk menjebaknya, Mo Xiaolang dan Soyeon sudah berdiri di sampingnya. Yang lainnya juga bergegas datang dalam waktu singkat. Bersaing dengan suku serigala pemburu jiwa petir dalam hal kecepatan. Sungguh lelucon. Hong Ying membiarkan Tian Kun melepaskan jaring listrik dan terkikik sambil menatap Long Chen. Xiaolang, Yaner, maafkan aku. Ini adalah hasilnya, dan aku tidak bisa mengubahnya. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan, kata Long Chen setelah menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, kemarahan menumpuk di hatinya. Jangan membuatnya terdengar seperti kita akan berpisah selamanya. Kita tidak mencoba menyakiti kedua makhluk kecil ini. Kita hanya mengirim mereka ke tempat yang lebih cocok untuk mereka berkembang, kata Tian Kun dingin, seolah-olah dia telah melihat pikiran Long Chen. Long Chen memikirkannya dan mengerti. Mereka benar. Xiaolang, Yaner, tidak ada masa depan jika kalian mengikutiku. Aku punya urusan sendiri yang harus kulakukan di wilayah kekaisaran. Bahayanya jauh di luar imajinasi kalian. Kalian harus pergi ke klan iblis. Setidaknya itu jauh lebih aman daripada mengikutiku. Saat aku cukup kuat, aku akan mencari kalian. Ingat ini janjiku. Long Chen menepuk bahu mereka berdua dan berkata. Mo Xiaolang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakak, aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku, Mo Xiaolang, bersumpah di sini bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kau akan selalu menjadi saudara terdekatku, Mo Xiaolang. Suatu hari, kita akan menjalani hidup dan mati bersama. Kau seorang jenius, dan aku akan bekerja keras. Lain kali kita bertemu, aku, Mo Xiaolang, tidak akan lebih lemah darimu. Setuju. Long Chen meninjunya dan tertawa keras. Kakak, panggil Soyeon takut-takut. Yan, Er, kamu harus menjadi lebih kuat sendiri. Aku pasti akan mengunjungimu. Meskipun Long Chen khawatir tentang gadis kecil ini, dia tidak punya pilihan. Xiaolang, aku serahkan Yan, Er, padamu. Ketiganya saling berpandangan lagi. Di bawah tatapan tajam dari kenam ahli ras iblis, Long Chen melirik mereka dan berkata dengan dingin, Aku tahu bahwa kalian sebenarnya ingin membunuhku, tetapi karena mereka berdua, kalian tidak ingin membunuhku dan merusak hubungan kalian dengan Xiaolang dan Yan, Er. Tetapi apapun yang terjadi, aku harus memperingatkan kalian, jangan meremehkanku, Long Chen. Jika aku mengetahui bahwa saudara laki-laki dan perempuanku telah menemukan sesuatu, aku akan memusnahkan ras kalian sebagai gantinya. Selamat tinggal. Ketegasan Long Chen membuatnya tidak ingin tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Setelah mengatakan ini, dia dengan tegas berbalik dan pergi, tanpa sedikitpun keraguan. Melihat punggung sosok yang pergi, Soyeon terisak-isak dalam pelukan Mo Xiaolang. Bahkan Mo Xiaolang yang biasanya dingin pun meneteskan air mata. Kali ini, perpisahan mereka benar-benar berbeda dari Tuan Muda Ras Dewa. Kali ini, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. 863. Kenam anggota klan iblis saling berpandangan. Aku tidak salah dengar, kan? Anak ini bilang dia akan memusnahkan klan kita. Hong Ying tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menarik perhatian di tempat yang sunyi ini. Dia adalah orang pertama yang memucapkan kata-kata besar seperti itu di depan kita dan pergi dengan selamat. Zizui juga tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku tidak pergi dan membunuhnya saja? Jangan sampai dia benar-benar memusnahkan klan kita. Xuan Feng dari klan ular dalam utara mencibir. Ayo, semuanya. Si kecil itu sangat aneh. Mungkin dia benar-benar bisa mencapai sesuatu setelah datang ke wilayah Kekaisaran. Kita tunggu saja. Ayo cepat kembali ke wilayah Kekaisaran yang terpencil terlebih dahulu. Ini bukan wilayah kita. Baiklah. Melihat ke enam anggota klan iblis dan punggung Longchen saat dia pergi, mata Soyon berkaca-kaca. Dia bertanya, Kakak Xiaolang, apakah kakak benar-benar akan datang menemui kita? Mo Xiaolang menganggup dengan tegas. Mengapa klan iblis begitu kuat? Karena dia tidak pernah melanggar sumpahnya. Dia adalah tipe orang yang akan merangkak ke domen Kaisar yang sunyi. Mo Xiaolang tersenyum. Mungkin perjalanan Longchen akan lebih menarik jika dia sendirian. Titik-titik. Fiu. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Meski dia tampak tenang, namun rasa sakit di hatinya tak kalah sakit seperti saat Lingqi meninggalkannya. Lingqi sudah pergi, dan bahkan Xiaolang pun sudah pergi. Sepertinya aku, Longchen, masih lemah. Longchen mengepalkan tinjunya erat-erat. Kekuatan yang melonjak berkumpul di tinjunya. Mulai sekarang, aku harus sepuluh kali lebih kejam dalam kultivasi dan pembunuhanku. Jika aku, Longchen, tidak menjadi iblis, bagaimana aku bisa membuat orang gemetar ketakutan? Sambil meraung, Longchen melancarkan pukulan. Di depannya ada pohon raksasa. Pohon ini lurus sempurna dan berdiameter sekitar setengah meter. Kulitnya yang kasar berwarna hitam, dan bahkan daunnya berwarna hijau tua. Pohon itu tampak sangat suram. Pukulan Longchen mendarat di pohon di depannya. Dengan suara keras, pohon hitam pekat itu bergetar, dan cabang serta daunnya berguguran. Kepala Longchen pun jatuh. Apa yang telah terjadi? Baru saja dia hanya melampiaskan kekesalannya. Longchen sudah memutuskan, jadi dia tidak akan lagi tenggelam dalam rasa bersalah dan kesedihan yang tidak perlu. Satu pukulan untuk melampiaskan, dan semuanya akan berakhir. Di miriat Kingdoms Domain, pukulannya cukup untuk menghancurkan pohon yang begitu tebal sehingga butuh sepuluh orang untuk melingkarkan tangan mereka di sekelilingnya. Namun, baru saja, dia hanya berhasil meninggalkan bekas kepalan tangan di batang pohon berwarna hijau tua itu. Pohon biasa ini sebenarnya sangat kuat. Longchen sedikit linglung. Baru sekarang dia ingat bahwa dia saat ini berada di salah satu dari tiga domain Kaisar Agung yang selama ini dia impikan. Ini seharusnya domain Kaisar Beladiri Sejati yang disebutkan oleh Ras Iblis. Memikirkan hal ini, Longchen untuk sementara mengesampingkan masalah Mosya Olang dan yang lainnya. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ia mendapati dirinya berada di hutan yang suram. Di mana-mana tampak suram. Pohon hitam pekat di depannya sebenarnya ada di mana-mana. Di tanah, akar pohon saling terkait, dan daun-daun layu yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Ada juga banyak semak pendek. Kadang-kadang, tanah yang terbuka di tanah juga hitam pekat. Langit di atas kepalanya juga suram. Lapisan awan hijau gelap menyelimuti langit. Awan itu sangat rendah, seolah-olah batu-batu di langit akan runtuh kapan saja. Ini adalah wilayah Kaisar Beladiri Sejati, yang juga dikenal sebagai Prefektur Indigo. Dengan kata lain, ini adalah Prefektur Indigo, dari wilayah Kaisar Beladiri Sejati. Seberapa besar wilayah Kaisar Beladiri Sejati? Long Chen sedikit emosional. Setelah berpikir sejenak, dia telah terbebas dari rasa tidak berdaya akibat kepergian Mosya Olang. Dia bahkan lebih fokus memikirkan jalan yang harus diambilnya selanjutnya. Dia akan menemukan lingki. Setelah meninju lagi, Long Chen yakin bahwa dengan kekuatannya di alam Beladiri tingkat kedua, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan pohon dengan diameter setengah meter. Ini sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya pohonnya, tetapi tanah di tanahnya juga sangat keras. Long Chen bisa melarikan diri ke tanah domain emas berkilau pemakaman primordial, tetapi dia tidak bisa mengebor tanah seperti ini. Ini menunjukkan betapa kerasnya tanah di sini. Apakah ini tiga wilayah Kaisar Besar? Bahkan hal-hal biasa di sini lebih baik daripada wilayah Kerajaan Segudang. Aku adalah ahli puncak di wilayah Kerajaan Segudang, tetapi aku hanya bisa mematahkan pohon di sini. Tidak heran manusia dan iblis itu memandang rendah orang-orang di wilayah Kerajaan Segudang. Di dunia ini, di mana bahan-bahan segalanya luar biasa kuat, Long Chen tanpa sadar merasakan perasaan tidak berdaya. Nak, jangan bersedih. Meskipun anak anjing hitam itu telah pergi, aku masih di sisimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Pada saat ini, Kiten keluar dari alam virtual agung. Dengan ekspresi yang sangat mabuk, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nyaman, energi spiritual dunia di tiga domain Kaisar Agung masih sangat kaya. Energi spiritual di sini disebut, Energi spiritual Kaisar. Satu porsi energi spiritual Kaisar lebih dari seribu porsi energi spiritual Kaisar di pemakaman primordial. Tiga domain Kaisar Agung memang dunia tingkat tinggi. Hanya perbatasan domain Kaisar bela diri sejati saja sudah memiliki energi spiritual Kaisar yang begitu kaya. Energi spiritual Kaisar. Long Chen dapat merasakan bahwa udara di sini dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Ia merasa segar saat menarik nafas. Blood escape sebelumnya hampir menghabiskan semua teruyuannya, tetapi energi spiritual Kaisar saat ini mungkin dapat diisi ulang jika ia bermeditasi di sini selama sehari. Kalau dia berada di domain Kerajaan Segudang, akan butuh waktu lebih dari 10 hari, dan dia akan membutuhkan sejumlah besar ramuan spiritual, kristal kerajaan, dan sebagainya. Justru karena pembinaan energi spiritual Kaisar, kekuatan tiga domain Kaisar Agung, baik itu gunung, sungai, atau bahkan sebutir pasir atau sehelai daun, jauh melampaui domain Kerajaan Segudang. Jika tiga domain Kaisar Agung adalah domain Kerajaan Segudang, maka levelmu saat ini hampir setara dengan saat kau berada di kota bayang. Nak, apakah kau putus asa? Membuatku patah semangat. Long Chen tersenyum dan memarahi. Baginya, dunia ajaib ini penuh dengan tantangan. Dia menatap dunia dan berkata dengan bangga, ini adalah dunia milikku, Long Chen. Wilayah Kerajaan Segudang hanyalah tempat untuk meletakkan fondasi. Datang ke sini adalah saat ketika aku, Long Chen, akan benar-benar bangkit. Melihat keyakinan kuat di mata Long Chen, Kiten sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, tidak buruk, layak menjadi orang yang memperoleh darah esensi naga leluhur. Jangan menyanjungku. Pergilah, dewa ini terlalu malas untuk menyanjungmu, tetapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Anak kucing itu naik ke bahu Long Chen dan berkata dengan bangga. Apa? Di wilayah berdaulat ini, langit dipenuhi dengan key spiritual berdaulat yang padat. Ada terlalu banyak key spiritual berdaulat dan juga memiliki kekuatan penekan yang kuat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun dibawa alam bela diri ilahi untuk terbang bebas di wilayah berdaulat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya bisa terbang 10 meter di atas tanah. Kamu bisa melompat secara normal, tetapi sangat sulit untuk terbang di udara. Begitukah, tiga wilayah kaisar yang agung memang merupakan dunia dengan intensitas tinggi. Bahkan terbang pun dilarang di tempat ini. Ini adalah tempat berkumpulnya para ahli sejati. Bagi Long Chen, tidak ada perbedaan antara bertarung di darat dan di udara. Dia tidak peduli tentang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak hal telah terjadi, tetapi kamu tidak terpengaruh sama sekali. Kata Kiten dengan heran. Dia berpikir bahwa Long Chen tidak akan mampu pulih dari kemunduran ini. Kamu meremehkanku. Long Chen menyesuaikan suasana hatinya dan mulai berjalan di hutan gelap yang tak berujung. Hutan itu begitu sunyi sehingga bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Begitu sunyi sehingga sedikit menakutkan. Tunggu aku, nak, kamu mau pergi kemana? Kiten mengikuti Long Chen dengan tubuh iblis mimpi. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu di mana tempat ini. Aku harus bertanya kepada seseorang tentang jalan menuju domen kaisar roh pedang. Karena dia tidak tahu, Long Chen secara acak memilih arah untuk dituju. Saat berjalan, Long Chen melihat sekeliling. Persis seperti yang dikatakan Kiten. Di bawah pengaruhi spiritual berdaulat, tanaman dan tanah menjadi sangat keras. Tanah di sini 10 kali lebih keras daripada tanah logam di wilayah emas berkilau. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang di sini akan berdarah jika mereka jatuh di tanah ini. Berjalan di dunia seperti itu, dada Long Chen dipenuhi dengan sentimen luhur dan aspirasi luhur. Seorang pria sejati seharusnya lahir di dunia seperti ini, berjuang untuk supremasi. Tidak peduli berapa banyak bahaya yang ada di depannya, tidak peduli berapa banyak perjuangan hidup dan mati yang harus dihadapinya, Long Chen memiliki hati ini, dan dia akan tetap maju dengan berani. Suatu hari, dia akan mencapai puncak dan memandang rendah semua makhluk hidup. Pertama-tama, tujuan pertamaku adalah menemukan Ling Qi dan memberi tahu dia bahwa aku telah menepati janjiku dan akan datang. Mengira Ling Qi makin dekat dengannya, Long Chen merasa amat gembira. Setelah berjalan selama tiga hari tiga malam di hutan gelap, Long Chen juga merenungkan hal-hal yang telah diperolehnya di alam rahasia lima kaisar. Mudah untuk menggunakan wujud Dharma lima kaisar, jadi ia terutama berfokus pada dua hal. Satu adalah mempraktikan teknik kaisar manusia, dan yang lainnya adalah menggunakan embryo pedang bawaan yin yang untuk berkomunikasi dengan Hades Destroys Armies. Kekuatan Hades Destroys Armies jauh lebih kuat daripada kekuatan Tritousan Star Territory. Itu adalah dunia hitam yang luas dengan kekosongan di dalamnya. Embryo pedang yin yang bawaan Long Chen hampir mati di sana. Kedua hal ini memerlukan sejumlah waktu tertentu untuk diasah sebelum seseorang dapat menguasainya sepenuhnya. Dari tingkat kedelapan alam bela diri bumi ke tingkat kesembilan alam bela diri bumi, aku butuh waktu beberapa bulan. Umur seorang pendekar alam bela diri langit sudah sangat panjang. Dengan kecepatanku, mungkin aku butuh waktu beberapa bulan atau setahun untuk menerobos ke tingkat ketiga alam bela diri langit. Butuh usaha yang paling besar untuk menerobos ke tingkat berikutnya dari alam bela diri bumi. Long Chen hanya dapat membuat kemajuan besar di alam bela diri bumi karena lukisan prasasti dewa bela diri. Di alam kekaisaran bela diri sejati, dia sendirian, dan dia hanya berada di alam bela diri langit. Tentu saja, bahkan di wilayah kekaisaran, menerobos ke tingkat pertama alam bela diri langit dalam setahun sudah merupakan seorang jenius yang luar biasa. 864. Tingkat ketiga dari seni tinju bela diri surgawi bagaikan buku surgawi. Jika aku ingin menerobos, aku harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jalan kultivasinya sangat sulit. Dulu, aku memiliki teknik pemurnian darah dan diagram prasasti dewa bela diri, tetapi sekarang aku tidak memilikinya. Dalam hal kultivasi, Long Chen masih berada di puncak. Namun, menerobos ke level berikutnya adalah kelemahannya. Orang lain dapat berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, tetapi bagi Lingki, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terburu-buru itu sia-sia. Kecepatanku sudah lebih cepat dari yang lain, ayo kita lakukan pelan-pelan. Long Chen menyesuaikan pikirannya dan terus melangkah maju. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan tempat tinggal orang-orang. Pada saat itu, dia akan dapat bertanya kepada mereka tentang tempat ini. Sekitar satu jam kemudian, mata iblis pemakan roh Long Chen melihat sekitar selusin orang menuju ke arahnya. Dia menghentikan langkahnya dan menunggu mereka tiba. Kita sudah sampai. Dengan beberapa suara desiran, beberapa orang muncul di dekatnya dan langsung menemukannya. Ada seseorang di sini, cepat kelilingi dia. Sebuah suara muda terdengar. Long Chen menyadari ada yang tidak beres. Para pemuda ini baru saja muncul, tetapi mereka telah mengelilinginya tanpa mengatakan apapun. Setiap dari mereka memiliki tatapan haus darah dan bersemangat di mata mereka. Tatapan mereka seperti serigala liar. En, saat mereka mengamati Long Chen, Long Chen juga mengamati mereka. Mereka adalah beberapa pemuda bertubuh tinggi dan berotot dengan kulit kecoklatan. Dilihat dari wajah mereka, mereka seharusnya tidak terlalu tua. Suara mereka juga agak muda, tetapi tubuh mereka luar biasa kuat. Otot mereka seperti otot binatang buas, penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Dilihat dari mata mereka, meskipun mereka belum tua, mereka telah membunuh banyak orang. Mereka adalah orang-orang dari domain kekaisaran. Dari tubuh mereka, Long Chen bisa melihat aturan persaingan yang kejam. Para pemuda ini dipimpin oleh seorang pria yang agak tampan. Pada saat ini, orang-orang di sampingnya bertanya, Siong Jun, haruskah kita membunuh orang ini? Ayo kita bunuh dia. Dia tidak kuat, tapi dia seharusnya punya banyak hal baik. Pemuda lainnya berkata dengan cemas. Mereka menatap Long Chen dari atas ke bawah dengan tatapan penuh keserakahan. Mereka baru saja bertemu, dan para pemuda ini jelas bukan bandit, tetapi mereka bisa membunuh mereka begitu mereka bertemu. Ini jelas menunjukkan bahwa ini mungkin praktik yang umum di wilayah kekaisaran. Ada banyak ahli di wilayah kekaisaran, dan persaingan di sana sangat ketat. Hanya dengan membuat lebih banyak orang mati, para penyintas dapat hidup dengan baik. Pada saat itu, pemuda bernama Siong Jun mendecak lidahnya, menatap Long Chen sebentar, lalu berkata, seorang pria kecil yang baru saja memasuki alam surga benar-benar berani berkeliaran di luar. Dia pantas mati. Saudara-saudara, mari kita potong-potong dia bersama-sama, lalu ambil kristal kaisar dan harta karunnya. Begitu kata-katanya jatuh, yang lain mulai bergerak dengan tidak sabar. Semua otot mereka menggembung dan tanda abu-abu berkelebat di kulit mereka. Jelas, mereka mengembangkan jenis keterampilan pertempuran tempering tubuh yang sama. Beberapa pemuda yang belum dewasa. Kekuatan masing-masing orang sebenarnya berada di atas alam surga, dan pemuda yang memimpin memiliki kekuatan alam surga tingkat keempat. Ini jauh dari keterkejutan Long Chen yang sebenarnya. Wilayah kekaisaran tidak mungkin seseram ini, kan? Ketika Long Chen pertama kali tiba di sini, beberapa pemuda yang diatemui secara acak sebenarnya cukup kuat untuk langsung membunuh semua ahli di wilayah kerajaan segudang. Ini bisa dikatakan sebagai fakta yang menakutkan. Di bawah nutrisi ki-spiritual penguasa yang padat, mereka hampir menyelesaikan penempaan dan nutrisi tubuh mereka segera setelah mereka lahir, secara otomatis membentuk 18 meridian bela diri dan 9 lubang. Relatif umum bagi mereka untuk melampaui alam bela diri bumi dan mencapai alam bela diri surga pada usia ini. Di wilayah kekaisaran, rentang hidup manusia sangat panjang, setidaknya 2 hingga 300 tahun. Mereka sebenarnya berusia sekitar 40 tahun. Di klan mereka, mereka masih dianggap dewasa pada usia ini. Ini adalah penjelasan Kiten. Usia 40 tahun dan masih di bawah umur. Dasar aneh, Long Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Pada saat ini, selusin ahli di bawah umur menyerbu ke arah Long Chen. Mereka tampak seperti pemuda, tetapi usia Long Chen bahkan tidak setengah dari mereka. Tentu saja, Long Chen tidak mempermasalahkan mereka yang sudah tua. Di mata orang-orang di wilayah kekaisaran, mereka memang masih dalam tahap remaja. Mereka menyebut diri mereka sebagai ras manusia atas, dan orang-orang di Myriad Kingdoms Domain menyebut mereka sebagai ras manusia bawah. Ini bukan tanpa alasan. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara manis terdengar. Para pemuda itu tampaknya telah mengenali siapa orang itu. Setelah bertukar pandang, mereka berjuang sejenak, tetapi akhirnya mundur. Namun, mereka masih mengepung Long Chen. Seorang wanita muda yang lembut berjalan keluar dari hutan. Dia tampak berada di kelompok yang sama dengan Long Chen. Dia tinggi dan ramping, kira-kira setinggi Long Chen. Sosoknya halus dan indah, dan kulitnya yang berwarna gandum sangat elastis. Wanita ini memiliki fitur wajah yang sangat indah. Dia juga kecantikan yang langka. Sama seperti para pemuda ini, dia memancarkan aura liar dari kepala hingga kaki. Dia seperti macan tutul, penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Namun, tatapan mata wanita ini begitu lembut. Dapat terlihat bahwa kepribadiannya tidak seliar penampilannya. Sebaliknya, dia sangat lembut. Jun R., mengapa kamu membunuh orang lagi? Wanita yang tampaknya seusia dengan Long Chen itu berjalan mendekat. Gerakannya cepat, tetapi nadanya sangat ringan. Kakak, kau ikut campur dalam urusan orang lain lagi. Ada yang salah dengan otak bocah ini. Dia hanya di alam langit, tetapi berani berkeliaran di sini sendirian. Bukankah dia hanya mencari kematian? Daripada mati di tangan orang lain, dia lebih baik mati di tangan kita. Barang-barang di tangannya tidak akan sia-sia, kata pemuda bernama Siong Jun dengan arogan dan meremehkan sambil menatap Long Chen. Omong kosong. Kau tidak boleh melakukan ini di masa depan. Membunuh orang yang tidak bersalah, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat bukanlah tindakan seorang pahlawan. Kau tidak bisa menjadi pahlawan suku beruang barbar seperti ini. Wanita itu berkata dengan nada agak mencela. Dia dengan lembut membujuk yang lain, lalu dengan lembut menatap Long Chen dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, kakak, aku benar-benar minta maaf. Kakakku terlalu gegabuh dan membuatmu takut. Aku dipanggil Siong Wan Er. Long Chen tersipu malu. Wanita muda ini jelas lebih tua darinya, tetapi dia memanggilnya kakak laki-laki. Jangan khawatir. Ada banyak pertanyaan dalam hati Long Chen. Si cantik jangkung bernama Siong Wan Er ini mungkin adalah seseorang yang bisa diajak bicara. Jadi, dia cepat-cepat berkata, namaku Long Chen. Siapa yang ingin tahu namamu? Beraninya kau punya ide tentang adikku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Siong Jun mengayunkan tinjunya yang besar dan menatap Long Chen dengan dingin. Diam. Siong Wan Er melotot padanya, lalu menatap Long Chen dengan nada meminta maaf dan berkata, kakakku memang sangat liar sejak dia masih muda. Aku benar-benar minta maaf. Tapi kakak Long Chen, kau terlalu berani. Kau hanya berada di level pertama alam bela diri surga, namun kau berani berkeliaran di sini. Melihat pakaianmu, kau seharusnya dari kota Redwater, kan? Berbahaya jika sendirian. Mengapa kau tidak ikut dengan kami ke kota Redwater? Meskipun Long Chen tidak tahu di mana kota air merah itu, jika memang ada kota, dia pasti tahu banyak hal, termasuk jalan menuju distrik kekaisaran Roh Pedang. Long Chen baru saja akan berpura-pura menjadi seseorang dari kota air merah dan meminta Siong Wan Er untuk membawanya ke sana ketika wajah pemuda bernama Siong Jun itu menjadi gelap. Kakak, kamu terlalu gegabuh. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang sembarangan bergabung dengan tim kita? Bahkan jika dia tidak menyakiti kita, dia pasti akan menjadi beban kita jika kita bertemu musuh. Aku, Siong Jun, akan menjadi orang pertama yang menolak jika kamu mengizinkannya bergabung dengan kita. Ya, aku juga tidak akan melakukannya. Saya juga. Wajah Siong Wan Er agak tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan kembali ke Redwater City sendiri. Selamat tinggal, semuanya. Long Chen tidak ingin mempermalukan Siong Wan Er. Setelah mengatakan itu, dia menemukan arah dan dengan tegas pergi. Orang itu aneh? Gumam Siong Wan Er. Huff, dia hanya mencari kematian. Saudari, abaikan saja dia. Lebih penting pergi ke kota Redwater. Jika, prajurit meterward, yang datang ke kota Redwater itu pergi, aku tidak akan punya banyak kesempatan seumur hidupku, kata Siong Jun. Baiklah. Mereka menata ulang diri mereka dan melanjutkan perjalanan ke arah kota Redwater. Setelah mereka pergi, Long Chen keluar dari kegelapan dan berkata sambil tersenyum tipis, jika aku mengikuti orang-orang ini, aku akan dapat mencapai kota Redwater. Dia memiliki mata monster pemakan roh, jadi dia mampu mengikuti mereka tanpa ketahuan. Di antara mereka, yang terlemah berada di level kedua alam bela diri surga, jadi mereka mempertahankan kecepatan level kedua alam bela diri surga. Dengan kecepatan Long Chen, dia hampir tidak bisa mengimbangi mereka. Hanya beberapa anak muda yang berada di alam bela diri surga. Alam kekaisaran bela diri sejati benar-benar tidak normal. Dampak para pemuda ini terhadap Long Chen memang cukup besar. Terlebih lagi, dia tahu bahwa persaingan di domain kekaisaran bahkan lebih kejam daripada persaingan di pemakaman kuno. Mengikuti anak-anak muda itu, Long Chen menuju ke kota Redwater. Ia merasa bahwa mereka meninggalkan hutan. Sekitar 2 hingga 4 jam kemudian, Long Chen berhenti dan tersenyum tak berdaya, karena dia menemukan bahwa ada sekelompok orang lain yang menghalangi jalan suku beruang barbar. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mulai berkelahi. Kekuatan mereka jelas lebih kuat daripada suku beruang barbar. Jika ini terus berlanjut, semua anak muda akan mati, dan kota Redwater yang ingin dituju Long Chen akan hancur. Terlebih lagi, Si Yong Waner adalah orang yang cukup baik. Long Chen tidak rela melihatnya mati di depan matanya. Saat dia memikirkan hal ini, dia menggerakkan tubuhnya dan menuju ke tempat pertarungan berlangsung. Pertarungan ini tidak diragukan lagi sangat sengit. Dalam waktu singkat, dua pemuda mengalami kerusakan organ dalam. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, menodai tanah dengan darah mereka. Kaka, cepatlah pergi. Anak muda itu memanggil Si Yong Jun. Raungan enggan dari anak muda itu pun terdengar. Aku akan menyelamatkanmu. Itu suara gadis itu. Gadis yang lembut. Jika kau melayani kami dengan baik hari ini, kami akan melepaskan adikmu. Bagaimana? Berperilakulah baik. Semakin patuh kamu, semakin sedikit orang yang akan kita bunuh. 865 Para pendatang baru itu adalah tujuh pria berpakaian hitam. Usia mereka jauh lebih tua daripada suku beruang barbar. Di mata Longchen, mereka adalah beberapa pria berusia 30-an, tetapi usia mereka yang sebenarnya diperkirakan mendekati 100 tahun. Di tiga wilayah kaisar besar, usia seperti itu hanya dapat dianggap sebagai masa puncak kehidupan mereka. Para pemuda suku beruang barbar tidak dapat membayangkan orang-orang berpakaian hitam ini. Kekuatan mereka masing-masing berada di antara tingkat ketiga alam bela diri surga dan tingkat keempat alam bela diri surga. Yang lebih penting, masing-masing dari mereka memiliki aura pembantaian dan darah yang kuat. Pengalaman pertempuran mereka dan jumlah orang yang telah mereka bunuh jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh para pemuda ini. Meskipun jumlah mereka tidak menguntungkan, basis kultivasi mereka relatif rata-rata, dan metode pembunuhan mereka juga cukup kejam. Mereka tidak menahan diri sama sekali, dan ketika mereka membunuh lawan, mereka juga akan mengambil cincin penyimpanan lawan dan menyimpannya di saku mereka sendiri. Ketika Longchen muncul di samping mereka, tiga pemuda dari suku beruang barbar telah tewas. Mereka semua berada di level kedua alam bela diri surga. Orang-orang seperti itu lebih unggul di wilayah kerajaan Segudang, tetapi di wilayah Kaisar, mereka adalah target yang dapat dibunuh sesuka hati. Meskipun kekuatan beberapa anak muda mirip dengan para pria berpakaian hitam, ada kesenjangan dalam pengalaman pertempuran dan kekejaman mereka. Inilah alasan mengapa mereka tewas. Pemuda bernama Siong Jun itu sangat berani. Dia bertarung melawan pemimpin alam surga keempat sendirian, dan dia benar-benar membuatnya mundur berkali-kali. Pukulan berat pemuda itu mengandung aura penghancur. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya, mengandung kedalaman yang sangat dalam. Setiap kali dia memukul, suara teredam akan terdengar. Mungkin satu pukulan darinya dapat menembus seorang ahli seperti Longsuke dengan satu pukulan. Kecuali Siong Jun, yang lainnya ditekan oleh lawan, termasuk gadis bernama Siong Wan R. Kekuatannya seharusnya berada di level ketiga alam bela diri surga, tetapi dia dikelilingi oleh dua pria di level keempat alam bela diri surga. Dalam waktu singkat, dia sepenuhnya terikat, dan lengannya digenggam dari belakang. Tanpa berkata apa-apa, kedua pria itu mulai merobek pakaian Siong Wan R tanpa ampun. Gadis kecil, sebaiknya kau tidak bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Seorang lelaki berpakaian hitam langsung menekan kaki Siong Wan R yang terbang dan berkata sambil tersenyum ganas. Saudari, mata Siong Jun memerah. Dia dengan cepat melepaskan diri dari lawannya dan bergegas menuju Siong Wan R. Tindakan gila ini memberi lawannya kesempatan. Pria di belakangnya tiba-tiba mempercepat langkahnya. Segel pembelah bumi. Tiba-tiba dia melompat, dan sebuah segel besar muncul di tangannya. Dia mengarahkannya langsung ke punggung Siong Jun. Cahaya kuning mengembun di telapak tangannya, dan itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Sesaat angin bersiul. Siong Jun, hati-hati di belakang. Siong Wan R menitikkan air mata. Melihat Siong Jun hendak disergap, Longchen tidak berkata apa-apa. Dia langsung mematahkan dahan pohon yang keras dan melemparkannya ke telapak tangan pria itu. Dahan pohon itu berubah menjadi sinar hitam dan langsung datang. Kenyataannya, dahan pohon itu tidak cukup untuk menghalangi serangan pria itu. Hanya saja serangan Longchen terlalu tiba-tiba, jadi pria itu tidak berani mengabaikan dahan pohon Longchen. Seperti yang diduga, tepat saat dahan pohon itu hendak mengenai Siong Jun, pria itu dikejutkan oleh bayangan hitam dan buru-buru mundur. Engah. Cabang pohon hitam itu menusuk sekelompok pria hitam, dan ekornya terus bergetar. Jelas bahwa kekuatannya cukup kuat. Siapa? Awalnya, mereka hendak menaklukkan para pemuda yang tidak berpengalaman ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada yang campur tangan. Para pria berpakaian hitam yang terbiasa meminum darah di ujung pedang mereka sama sekali tidak takut. Mereka berhenti membunuh dan segera melihat ke arah Longchen. Memanfaatkan kesempatan ini, selain Siong Waner, anggota suku beruang barbar lainnya segera berkumpul. Para pemuda ini sudah tewas atau terluka. Kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya. Sama seperti tujuh pria berpakaian hitam, mereka juga sangat penasaran siapa yang telah campur tangan. Setelah mengamati lebih dekat, mereka melihat seorang pria jangkung dan kuat dengan mata jahat dan ekspresi tenang berjalan keluar dari bayang-bayang. Longchen lah yang baru saja turun tangan. Jadi itu kamu. Baik Siong Jun maupun Siong Waner, semuanya tercengang. Ekspresi mereka dengan cepat berubah dari keterkejutan yang menyenangkan menjadi kekecewaan. Mereka mengira para tetua suku datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak menyangka itu adalah Longchen, yang tampak sedikit bodoh. Tampaknya mereka tidak dapat lolos dari nasib kematian hari ini. Apa yang kau lakukan di sini? Tatapan mata Siong Jun berubah dingin saat dia bertanya. Para pemuda lainnya juga terdiam. Mereka baru saja menindas Longchen, jadi mereka tidak ingin Longchen melihat mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat percakapan di antara mereka dan merasakan aura di tubuh Longchen, pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi ternyata kamu juga anak muda. Tampaknya anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kamu berani mengganggu kami ketika kami menyerang dan bahkan membuat kami, saudara-saudara, takut. Tampaknya kamu harus mati dengan menyedihkan. Hanya dengan begitu kami akan mampu menghadapi tipu dayamu. Ayo kita lakukan. Keadaanmu makin memburuk. Kau benar-benar membuat takut anak muda itu. Kita akan pergi dan membunuh anak-anak burung lainnya. Kalian berdua tenang saja. Jangan sakiti dia. Saat kalian kembali, saudara-saudara lainnya juga perlu bersenang-senang. Si cantik hitam kecil ini sangat kuat. Dia perlu bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Jangan biarkan dia bunuh diri. Kedua pendekar yang memegang Siong Waner berkata, kami sedang mengawasi. Jangan buang waktu. Aku tidak tahan melihat gadis kecil ini. Jangan lihat seberapa kuat dirimu. Di ranjang, kamu mungkin bukan lawannya. Haha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Chen dan yang lainnya. Melihat air mata dan kemarahan di mata saudara perempuannya, Siong Jun menjadi marah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bertarung sampai mati. Siong Jun meraung. Sekelompok orang hendak menyerang ketika tiba-tiba, sosok yang lebih kurus dari mereka muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kalian semua, kembalilah. Long Chen perlahan mengeluarkan Tritousan Starfield dengan punggungnya menghadap mereka. Apa? Siong Jun dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Mereka menatap Long Chen dengan linglung. Kemudian, mereka menjadi semakin marah dan berteriak, Bocah, pergilah dari sini. Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jangan ragu. Aku, Siong Jun, benar-benar telah menguliti orang lain. Benarkah begitu? Ujung Tritousan Starfield berada tepat di depan hidung Siong Jun. Jika bergerak satu sentimeter lagi, itu akan menusuk hidung Siong Jun. Kecepatannya luar biasa. Siong Jun dan yang lainnya bingung. Bagaimana Long Chen bisa melakukan itu? Bukankah dia hanya berada di lapisan kedua alam bela diri surga? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa saya tidak melihatnya? Orang yang paling merasakannya sebenarnya adalah Siong Jun sendiri. Dia meraung pada Long Chen sekuat tenaga, tetapi dalam sekejap, dia merasa penglihatannya kabur. Ujung tombak sedingin es itu sudah berada di ujung hidungnya. Seolah-olah Long Chen bisa menusuknya secara langsung jika dia mau. Long Chen tidak memiliki temperamen yang baik. Siong Waner terlalu banyak bicara. Jika dia tidak memberinya peringatan, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Dengar, jika kau membuat suara lagi, aku akan menusuk matamu. Jangan ragu, aku akan menusuk mata orang lain. Pada saat itu, aura pembunuh yang suram meledak dari tubuh Long Chen. Itu adalah semacam aura pembunuh yang hanya bisa terbentuk setelah membunuh banyak orang. Siong Jun memiliki ilusi bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tetapi binatang buas yang besar. Siong Jun tanpa sadar tidak mengatakan apapun. Dia hanya melangkah mundur. Pemimpin, ada apa? Tanya orang-orang di sebelahnya. Bocah, beraninya kau mengarahkan tombakmu pada kami. Jangan bergerak. Jangan bicara. Biarkan dia mencoba. Tidak masalah jika dia mati, kata Siong Jun. Dia juga tidak tahu mengapa dia ingin melihat Long Chen bertarung. Dia jelas hanya berada di alam surga tingkat dua. Mungkinkah dia benar-benar dapat mengalahkan begitu banyak orang kuat yang bahkan Siong Jun tidak berdaya melawannya. Lelucon itu membuat para pria besar berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kedua pria yang mencengkeram Siong Waner itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerangnya dari atas ke bawah. Siong Waner juga tidak lemah. Pada saat itu, dia melawan dengan gila-gilaan. True Origin yang melonjak membuat kedua pria itu tidak dapat dengan mudah menggerakkan tangan mereka. Siong Waner juga memperhatikan situasi di pihak Long Chen. Itu dia. Apakah dia seorang prajurit? Lihat tombaknya, sepertinya tombaknya sangat kuat. Melihat Long Chen akan bertarung, hatinya sangat cemas. Dengan tubuh Long Chen yang tampak kurus dan lemah, dia hanya memiliki kekuatan tingkat kedua dari alam surga. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan orang-orang yang makan daging mentah dan minum darah ini? Long Chen, cepatlah pergi. Ini urusan kami, tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat yang sama ketika dia berjuang, Siong Waner berkata dengan cemas dan air mata mengalir di matanya. Jangan bicara lagi. Cepat bunuh dia. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Begitu salah satu pria berjubah hitam berbicara, yang lain mengangguk setuju dan bergegas menuju Long Chen. Mereka hanya mengirim satu orang untuk menghadapi Long Chen, sementara yang lain berpencar menuju kultifator lainnya. Begitu aku datang ke sini, aku melihat begitu banyak kultifator yang kuat. Jika aku tidak memiliki begitu banyak hal untuk diandalkan, aku tidak akan mampu bertarung di wilayah kekaisaran. Kata Long Chen dengan tenang. Ketika orang-orang itu mendekatinya, Long Chen menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik berwarna merah darah dengan cepat menutupi tubuhnya. Apakah ini transformasi jiwa binatang yang membosankan? Prajurit binatang dan prajurit pedang, betapa menariknya. Tapi kau hanya berada di alam surga tingkat dua, aku bisa membunuhmu dengan domainku. Orang yang bertarung melawan Long Chen juga seorang kultifator di alam surga tingkat keempat. Dalam sekejap, dia melepaskan domainnya. Domain itu menyusut dan menutupi seluruh tubuh Long Chen. Long Chen juga memiliki domain, tetapi itu hanya di alam surga tingkat dua. Dibandingkan dengan alam surga tingkat empat, pada dasarnya itu sama saja dengan tidak memiliki domain sama sekali. 866. Sejujurnya, seorang kultifator di lapisan keempat alam beladiri surga dan kekuatan domain sudah sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Long Chen ingin merasakan kekuatan jiwa pedang yinyang. Pada saat ini, embryo pedang bawaan terbagi menjadi dua bagian. Energi indan yang mengalir ke domain 3000 bintang. Pada saat ini, Long Chen, yang tampak biasa-biasa saja, memancarkan cahaya tajam dan menjadi pusat perhatian orang banyak. Mereka yang telah pergi untuk berurusan dengan pemuda lainnya mengelilingi Long Chen. Mengapa pembudidaya pedang ini tampak begitu kuat? Mereka mulai berdiskusi dengan penuh minat. Biasa saja, biar kulihat apa yang bisa dia lakukan. Kultifator yang telah melepaskan domain itu tertawa dan kabut hitam berputar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, ahli beladiri itu menusuk dengan jarinya. Seketika, cahaya hitam sedingin es menusuk ke arah Long Chen. Melahap dunia darah. Pada saat ini, ruang berwarna merah darah menyelimuti semua orang. Mata Long Chen berkedip dengan cahaya dingin. Pada dasarnya, dia telah mengepung kelima pria berpakaian hitam itu. Long Chen tahu bahwa orang-orang dari domain kekaisaran tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, dia telah menggunakan transformasi jiwa naga dan kekuatan jiwa pedang yinyang. Amplifikasi ganda tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Long Chen meraung. Dunia darah yang melahapnya dan domainnya meletus. Seketika, dia mengunci semua orang dengan kuat dan bahkan menetralkan domain mereka. Apa ini? Kelima pria berjubah hitam itu berteriak ketakutan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Anak ini aneh. Dia benar-benar bisa memicuki darah kita. Ayo kita bunuh dia bersama-sama dan selesaikan ini dengan cepat. Para kultifator ini bukanlah orang biasa. Ketika mereka menyadari keanehan Long Chen, mereka pun bergegas menyerang bersama-sama. Semuanya palsu. Mereka ingin membunuh lawan mereka agar tidak bisa menyerang lagi. Teknik sungai sabar. Tinju prajna naga gajah. Segel gempa langit. Segel yang mengguncang bumi. Serangan satu demi satu melesat ke arah Long Chen. Ada banyak barang yang ditinggalkan oleh tujuh penguasa di pemakaman abadi. Itulah sebabnya mereka memiliki keterampilan pertempuran tingkat kerajaan tingkat lanjut. Faktanya, keterampilan pertempuran tingkat kerajaan tingkat lanjut tidak begitu umum. Jika bukan karena fakta bahwa monster tidak tertarik pada mereka, mereka pasti sudah mengambilnya sejak lama. Itulah sebabnya para ahli alam surga dari wilayah kerajaan segudang, yang hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam surga, memiliki keterampilan pertempuran tingkat kerajaan yang tinggi. Di sisi wilayah kerajaan segudang, persaingannya sangat ketat. Misalnya, para ahli alam surga tingkat ketiga atau keempat ini biasanya hanya memiliki keterampilan pertempuran tingkat kerajaan yang rendah. Kartu truf mereka mungkin hanya tingkat kerajaan menengah. Di sisi lain, Long Chen memiliki dua keterampilan pertempuran tingkat raja yang luar biasa. Salah satunya adalah perpaduan dari lima segel kaisar. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat raja yang relatif kuat, sedangkan teknik tombak 3000 domain adalah sama. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Tritou San Starfield di tangannya melesat keluar. Devoring Bloodwell tidak hanya membatasi kekuatan mereka, tetapi juga mengaburkan penglihatan mereka. Seni Tombak 3000 Domain, 9 Revolusi Domain Bintang Seni Tombak 3000 Domain hanya dapat digunakan dengan sempurna jika digunakan bersama dengan domain Long Chen. Long Chen sudah memiliki domain tingkat kedua dari alam surga. Pada saat itu, ketika ia menggunakan seni Tombak 3000 Domain, seketika, cahaya bintang yang ganas berubah menjadi cahaya tajam sedingin es. Cahaya itu tiba-tiba berputar, dan di bawah domain Long Chen, cahaya itu berubah menjadi pusaran seperti bor listrik. Cahaya itu bergemuruh saat melesat menuju kelima pria berpakaian hitam itu. Seni Tombak 3000 Domain merupakan salah satu keterampilan pertempuran tingkat kerajaan yang paling maju. Begitu jurus mematikan ini diperlihatkan, ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus serangan para kultifator berpakaian hitam. Ki Intisari Long Chen awalnya hampir sama dengan milik mereka. Ditambah dengan penindasan Devoring World of Blood, daya mematikan Yin Yang Swat Soul yang menantang surga, kombinasi dari Royal Tier Battle Skill tingkat tinggi, dan penindasan Royal Tier God Armament tingkat tinggi, serangan ini sebenarnya telah secara langsung menekan serangan mereka berlima. Pada saat itu, teriakan memilukan keluar dari mulut para kultifator berpakaian hitam. Long Chen tiba-tiba menusuk dengan sekuat tenaga. Seketika, sinar cahaya bintang menembus tubuh tiga orang di depannya. Mereka langsung tewas. Ketiga orang ini semuanya berada di alam surga tingkat ketiga. Mereka semua dibunuh oleh Long Chen. Dua prajurit lainnya di tingkat keempat alam bela diri langit juga terluka, yang membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Medan 3000 bintang milik Long Chen tiba-tiba menghantam mereka. Dengan suara keras, mereka berdua memuntahkan seteguk darah dan terbang ke arah tentara Siong. Kendalikan mereka untukku. Suara dingin keluar dari mulut Long Chen. Siong Jun dan yang lainnya menatap kosong ke arah pemandangan ini. Baru ketika dua kultifator berpakaian hitam yang terluka para itu terbang di depan mereka, dia dan seorang kultifator lainnya masing-masing menahan salah satu dari mereka. Telapak tangan mereka yang lebar dan kasar langsung menjepit leher kultifator yang terluka para itu. Dengan sedikit kekuatan, bekas luka berdarah muncul. Kultifator berpakaian hitam itu memuntahkan darah berulang kali. Wajahnya sangat pucat. Dia menatap Long Chen dengan ngeri, seolah-olah dia telah melihat iblis. Seorang pendekar di alam Sky Martial II secara tak terduga mengalahkan pendekar lainnya dalam waktu yang singkat. Jika bukan karena belas kasihan Long Chen, mereka pasti sudah mati sekarang. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siong Jun dan yang lainnya tercengang. Melihat ujung tombak Long Chen yang sedingin es, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pria misterius ini biasanya terlihat lemah, tetapi ketika dia mengamuk, dia sebenarnya sangat menakutkan. Siong Jun memperkirakan bahwa orang-orang yang telah dia bunuh bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh dari Long Chen. Aura membunuh yang haus darah seperti itu jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dikembangkan dengan membunuh banyak orang. Kemarilah. Saat Long Chen berbicara, Siong Jun membawa anggota klannya dan dua sandera ke sisi Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen ingin menggunakan para sandera untuk ditukar dengan saudara perempuannya. Hal ini membuat kesannya terhadap Long Chen berubah drastis. Awalnya, dia memandang rendah Long Chen, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terbatas. Kaka, maafkan aku. Baru saja, aku, Siong Jun, menyinggungmu. Jika kau bisa menyelamatkan adikku, aku, Siong Jun, akan berlutut padamu. Siong Jun berkata dengan tegas. Dapat dilihat bahwa orang ini juga orang baik. Lagipula, dia berbicara dengan sangat lugas dan tidak bertele-tele. Namun, Long Chen terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia langsung berkata kepada pihak lain, kalian berdua tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lempar saja dia tanpa cedera dan aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Jika kalian membiarkanku melakukannya, aku masih punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Namun saat itu, aku tidak bisa menjamin nyawa kalian. Suaranya yang dingin, niat membunuh di matanya, memiliki kekuatan menindas yang kuat. Itu membuat orang-orang yang memegang Siong Wan, er gemetar ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menjilati darah di ujung pisau, tetapi saat ini, mereka merasa takut. Tangan yang menggenggam Siong Wan Er tak dapat menahan diri untuk mengendur sedikit. Siong Wan Er berada di level ketiga alam bela diri surga. Dia tidak lemah. Memanfaatkan waktu ketika kedua orang itu tercengang oleh Long Chen, dia tiba-tiba mengeluarkan esensi spiritual dan meninju ke belakangnya. Di bawah tekanan, dia menyerang ke arah Long Chen. Mata Long Chen menyipit. Dia sangat puas dengan reaksi Siong Wan Er. Dia langsung berlari ke depan Siong Wan Er dan memukul mundur dua orang yang mengejarnya. Para Sandra sudah pergi. Kedua kultifator itu saling memandang dengan cemas. Salah satu dari mereka langsung berkata, Aku telah mengembalikan wanita ini kepadamu. Tolong tepati janjimu dan kembalikan kedua saudaraku. Long Chen tersenyum dingin. Dia meminta Siong Wan Er, yang menatapnya dengan kagum, untuk mundur. Kemudian, dia menggunakan medan bintang 3000 dan berkata, Apa maksudmu dengan mengembalikannya? Dia jelas-jelas mengembalikannya sendiri. Begitu dia berkata demikian, Long Chen bergegas menuju kedua kultifator berpakaian hitam itu. Total lima kultifator telah terbunuh olehnya, Belum lagi dua yang tersisa. Di bawah tatapan kagum Siong Jun dan yang lainnya, Medan bintang 3000 milik Long Chen langsung menusuk anggota tubuh kedua orang itu, Membuat mereka tidak dapat bergerak. Kedua kultifator itu menatap Long Chen dengan mata yang sangat ganas dan mengutuk, Bocah, kau tidak menepati janjimu. Kau bilang kau tidak akan membunuh kami, Tetapi kau tidak menepati janjimu. Pahlawan macam apa kau ini? Long Chen menyingkirkan tritousan Starfield dan membatalkan transformasi Dragon Soul miliknya. Ia menatap keduanya dan tersenyum tipis, berkata, Pertama, aku bukan pahlawan. Kedua, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, Tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Siong Jun, lakukanlah. Gaya Long Chen yang kejam, Serta kecerdasan dan kelicikannya, Menyebabkan kekaguman di mata Siong Jun semakin kuat. Dia tertawa terbahak-bahak dan langsung mematahkan leher Sandera di tangannya. Kemudian, dia dengan bersemangat bergegas menuju dua prajurit yang ditahan Long Chen. Bocah, kau tidak akan mati dengan baik. Kedua mata kultifator itu hampir keluar dari rongganya. Cepat atau lambat, kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Kau sudah tahu bahwa hari ini akan tiba. Jika bukan karena aku, mereka pasti sudah mati hari ini. Bahkan jika aku, Long Chen, mati dengan cara yang mengerikan, Kau tidak akan bisa melihatnya. Begitu suara Long Chen jatuh, Siong Jun menuruti perintahnya dan juga mematahkan leher kedua kultifator itu. Ketujuh kultifator itu tewas di tangan Long Chen. Orang-orang dari suku beruang barbar memandang Long Chen yang bersih dan acuh tak acuh dan saling memandang. Mengikuti Siong Jun dan Siong Waner, semua orang berlutut di depan Long Chen dan berkata dengan suara yang jelas, Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Siong Jun berkata, Aku punya mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggungmu. Kau orang hebat yang tidak peduli dengan kesalahanku dan datang untuk menyelamatkan kita. Aku, Siong Jun, sangat mengagumimu. Jika memungkinkan, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Long Chen tersenyum dan berkata, Tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya ingin bertanya, Apakah saya memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Anda dan pergi ke Redwater City? Siong Waner tersenyum dan berkata, Tentu saja boleh. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa saudara Long Chen bersedia melindungi kami. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bau darah di sini terlalu kuat. Kalau kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Oke, dengan Long Chen yang menjaga mereka, wajah para pemuda itu dipenuhi dengan senyuman. Penampilan Long Chen barusan telah benar-benar menaklukkan mereka. Sekelompok orang memanggil Long Chen dengan sebutan kakak laki-laki, yang membuat Long Chen tersenyum pahit. Dia memang lebih muda dari yang lain, tetapi dia juga menerimanya. Siapa yang menyuruhnya untuk bersikap lebih dewasa? 867. Long Chen akhirnya bisa berbaur dengan kelompok orang ini, jadi dia bisa dengan sah menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Di antara mereka, Siong Waner sedikit lebih tua dan memiliki kepribadian yang mantap. Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan tahu lebih banyak, jadi Long Chen memanggilnya ke samping dan mereka berdua berjalan di belakang. Ketika para pemuda melihat Long Chen memperlakukan Siong Waner secara berbeda, mereka tertawa. Mata mereka penuh dengan senyum ambigu, yang membuat Siong Waner tersipu. Dia malu dan malu. Mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Long Chen sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Setelah para pemuda berjalan di depan, dia berpura-pura berkata kepada Siong Waner dengan santai, sebenarnya, aku bukan dari kota Redwater. Aku hanya ingin pergi ke sana, tetapi aku tidak tahu jalannya. Mengenai kampung halamanku, aku belum bisa memberitahumu. Waner, bisakah kau memberitahuku tempat apa ini? Jelaskan dengan lebih spesifik. Siong Waner terkejut. Seperti yang diduga, Long Chen adalah orang yang misterius. Dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Long Chen. Pada saat ini, melihat bahwa Long Chen bertanya kepadanya dan tampaknya sangat spesifik, dia buru-buru menjelaskan secara rincin, sepertinya kakak adalah ahli mutlak yang dapat menyembunyikan oranya. Apakah kamu dari wilayah Kaisar Timur? Wilayah Kerajaan Timur. Tempat baru lainnya. Long Chen hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bahkan bukan dari wilayah Kerajaan Timur. Siong Waner membelalakan matanya dan menatap Long Chen sebentar. Kemudian, dia berkata dengan heran, kamu bukan dari wilayah Kerajaan Timur, tetapi kamu benar-benar bisa datang ke sini. Sepertinya kakak sudah pernah ke banyak tempat. Long Chen tertawa datar dan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Selanjutnya, Siong Waner menjelaskan secara rincin, kita berada di wilayah Kaisar Timur, salah satu dari empat wilayah Kaisar di luar inti wilayah Kaisar Bela Diri Sejati. Wilayah Kaisar Timur adalah wilayah yang sangat luas, menempati seperlima dari wilayah Kaisar Bela Diri Sejati. Di wilayah Kaisar Timur, ada 108 prefektur, 10.000 kota utama, 1.000.000 kota menengah, dan 100.000.000 kota kecil. Kita termasuk dalam prefektur Neter Tenang, salah satu dari 100.000.000 kota kecil. Suku beruang barbar kita adalah suku manusia di dalam batas-batas kota Redwater, salah satu dari 100.000.000 kota kecil. Saat ini kita berada di hutan antara kota Redwater dan suku beruang barbar. Apakah kamu mengerti sekarang? Long Chen tidak hanya mengerti, tetapi dia juga ketakutan. Dia akhirnya mengerti bahwa wilayah Kaisaran Bela Diri Sejati terbagi menjadi lima wilayah. Wilayah Inti seharusnya berada di tempat Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati berada. Di luar wilayah Inti, ada empat wilayah kerajaan. Wilayah Kerajaan Timur dibagi menjadi 108 prefektur. Long Chen berada di Prefektur Neterward. Dia menghitung secara kasar bahwa seharusnya ada sekitar 100 kota utama di Prefektur Neterward. Di bawah setiap kota utama, seharusnya ada sekitar 100 kota menengah, dan di bawah setiap kota menengah, seharusnya ada sekitar 100 kota kecil. Domain Kekaisaran Bela Diri Sejati sebenarnya sangat besar. Jadi kita berada di wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati, wilayah Kerajaan Timur, Prefektur Neterward, Prefektur Neterward, Prefektur Neterward, Prefektur Neterward, dan kota Matahari Merah. Kakak Long Chen, apakah aku sudah menjelaskannya dengan cukup rincin? Siong Waner menatap Long Chen seolah-olah dia meminta pujian. Namun, yang mengejutkannya adalah Long Chen tampak sedang berpikir keras. Kakak Long Chen, ada apa? Siong Waner bertanya dengan khawatir. Oh, tidak apa-apa. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, dia sudah mengutuk dalam hatinya. Ketika ke-6 iblis meninggalkannya di sini, mereka tidak menyebutkan seberapa jauh Long Chen dari Sword Spirit Imperial Domain. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati, Waner, apakah kamu tahu ke arah mana Sword Spirit Imperial Domain berada di True Martial Imperial Domain? Secara logika, empat wilayah kerajaan harus dibagi menjadi wilayah kerajaan timur, wilayah kerajaan utara, dan seterusnya. Oleh karena itu, wilayah kerajaan timur harus berada di bagian paling timur dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Aku tahu, seharusnya di sebelah barat. Siong Waner tersenyum. Barat. Long Chen tersentak. Saat ini dia berada di wilayah kerajaan timur, tetapi wilayah Kekaisaran Roh Pedang berada di bagian paling barat. Jika Long Chen ingin mencapainya, mungkin akan memakan waktu lebih dari satu dekade. Berdasarkan ukuran kota air merah, dia memperkirakan secara kasar bahwa Neterward Manor memiliki 100 juta orang di kota sekecil itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati? Kaka, ada apa? Siong Waner merasa ada yang tidak beres dengan Long Chen. Long Chen menenangkan dirinya dan berkata, Waner, apakah ada cara bagiku untuk mencapai wilayah Kekaisaran Roh Pedang dengan cepat? Ah. Bagi seseorang yang lahir dan dibesarkan di wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati, sungguh tidak terbayangkan untuk bepergian dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Oleh karena itu, dia tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, ruang di wilayah Kekaisaran sangat stabil. Sangat sulit untuk membangun formasi teleportasi universal. Kudengar hanya prefektur Indigo yang memiliki formasi teleportasi universal yang dapat terhubung ke prefektur lain atau inti wilayah Kerajaan Timur. Namun, bahkan Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati tidak memiliki formasi teleportasi universal yang dapat melintasi wilayah berdaulat. Jika ingin pergi ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang, Anda harus melewati Laut Bintang yang hancur di antara dua wilayah Kekaisaran Besar. Ada banyak bencana alam di Laut Bintang yang hancur. Jika Anda belum mencapai alam Bela Diri Ilahi, Anda pasti tidak akan dapat melewati Laut Bintang yang hancur. Kata-kata Siong Waner membuat Longchen putus asa lagi dan lagi. Kalimat terakhir merupakan pukulan besar bagi Longchen. Formasi teleportasi universal berada di kota prefektur-prefektur Serenehades. Jika Anda ingin menggunakan formasi teleportasi universal, Anda harus mendapatkan izin dari penguasa prefektur Serenehades. Selain itu, Anda harus menyiapkan kristal ilahi untuk mendukung konsumsi energi yang besar dari formasi teleportasi universal. Kaka Longchen, maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi sangat sulit bagi Anda untuk menggunakan formasi teleportasi universal di wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Jika Anda belum mencapai alam Bela Diri Ilahi, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan penguasa prefektur Serenehades. Setelah waktu yang lama, Longchen menghela nafas dan memilah-milah pikirannya. Jika kamu takut, kamu bisa kembali ke Myriad Kingdoms Domain milikmu. Masih banyak gadis cantik yang menunggumu untuk memanjakan mereka. Misalnya, gadis bernama Wulian itu. Tubuhnya sangat seksi. Hari itu, aku bisa menonton siaran langsungnya selama beberapa jam. Perasaan itu sangat luar biasa. Little chat menggoda. Itu benar. Nyah. Longchen mengutuk. Sepertinya tidak akan mudah untuk bertemu Lingxi. Tapi setidaknya aku punya tujuan. Ini hal yang baik. Dalam hal kultivasi, tujuanku adalah alam bela diri ilahi. Dalam hal perjalanan, tujuanku adalah ibu kota prefektur Indigo. Itu seharusnya menjadi inti prefektur Indigo. Sasaran harus dicapai selangkah demi selangkah. Longchen baru berada di level kedua alam bela diri surga. Akan menjadi perjalanan yang panjang baginya untuk mencapai alam bela diri ilahi. Dengan potensi dan kecepatannya saat ini, akan membutuhkan setidaknya 5 atau 6 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Di mata orang lain, itu sudah sangat cepat. Namun bagi Longchen, itu masih lambat. Apa yang sangat ia butuhkan adalah kecepatan yang lebih cepat. Longchen kurang lebih memahami apa yang perlu dipahaminya. Sejujurnya, dia tidak takut. Hanya saat ada tantangan, gairah akan muncul. Itulah kehidupan yang diinginkannya. Namun, bukankah ini akan sangat mempersingkat waktu dia bisa melihat Lingqi? Belum tentu. Entah mengapa, Longchen merasa bahwa ia akan segera dapat melihat Lingqi. Mungkin itu semacam perasaan yang tak terlihat. Si kecil, apakah kamu di sampingku? Longchen melihat sekelilingnya namun tidak melihat apapun. Kakak, apakah kau benar-benar akan pergi ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang? Tanya Xiong Wan, R. Penasaran. Aku hanya bertanya. Kau tahu aku seorang pendekar pedang. Kudengar bahwa Swat Spirit Imperial Domain adalah tempat bagi pendekar pedang, jadi aku ingin pergi dan melihatnya. Longchen menemukan alasan untuk menutupinya. Jadi begitulah, Xiong Waner mengangguk. Oh ya, kenapa kau pergi ke kota Redwater? Longchen sepertinya pernah mendengar tentang Legion Neterworld. Kami. Xiong Waner menatap kakaknya, yang diam-diam menoleh ke belakang, dan berkata, mimpi kakakku sejak kecil adalah menjadi anggota pasukan Neterworld dari Departemen Neterworld. Pasukan Neterworld adalah simbol status dan kekuatan. Jika kakakku bisa menjadi anggota pasukan Neterworld, status suku beruang barbar pasti akan naik. Bahkan wali kota-kota Redwater harus menghormati kakakku. Tentu saja, itu hanya mimpinya. Pasukan Neterworld tidak hanya memiliki ujian yang ketat, tetapi juga penyelidikan latar belakang keluarga. Kakakku tidak dapat lulus ujian paling dasar, yang merupakan level ketujuh dari alam bela diri surga. Setidaknya tingkat ketujuh dari alam bela diri surga. Ini adalah pasukan, pasukan Legion Neterworld. Long Chen bertanya, jika memang begitu, itu akan terlalu mengerikan. Iya, Neterworld Legion adalah tujuan dan impian banyak prajurit Neterworld Legion. Kakakku hanyalah salah satunya. Hari ini, kami mendengar bahwa seorang prajurit Neterworld Legion datang ke kota Redwater. Kakakku ingin pergi dan melihat apakah penguasa Neterworld Legion dapat menerimanya sebagai murid. Jika dia menjadi murid Neterworld Legion, dia akan memiliki peluang besar untuk direkomendasikan ke dalam Neterworld Legion. Kakakku tidak memiliki kepercayaan diri, dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Menatap kakaknya, sorot mata Siong Waner penuh dengan kelembutan. Terlihat sekali bahwa sang kakak sangat sayang pada kakaknya. Berapa banyak orang yang ada di Legion Neterworld? Long Chen juga mendengar tentang Legion Neterworld dari klan monster. Tampaknya mereka juga sedikit takut pada Legion Neterworld. Mereka berasal dari tingkat ke-9 alam kaisar, dan setiap prajurit Legion Neterworld setidaknya berada di tingkat ke-7 alam bela diri surga. Tidak heran mereka begitu takut. Dari jumlah Legion Neterworld, Long Chen kira-kira bisa menebak jumlah ahli di Legion Neterworld. Legion Neterworld? Seluruh Legion Neterworld dari Legion Neterworld, ada sekitar 90 juta dari mereka, mendekati 100 juta. Mata Siong Waner dipenuhi dengan kekaguman. 90 juta. Long Chen terkejut dan menghentikan langkahnya. Jika tidak ada orang di sampingnya, dia pasti akan langsung mengutuk. Seberapa abnormal domen kekaisaran bela diri sejati? Hanya Legion Neterworld dari domen kerajaan timur saja sudah mendekati 100 juta. Pasti ada banyak ahli yang tidak bergabung dengan Legion Neterworld. Bukankah itu berarti setidaknya ada 500 juta ahli di atas level ke-7 alam bela diri surga? Legion Neterworld memiliki 100 juta kota kecil, dan setiap kota memiliki puluhan ribu orang. Dengan kata lain, Legion Neterworld memiliki setidaknya 1 triliun orang. Sial, dunia ini benar-benar besar. 868. Bergabung dengan pasukan dunia bawah tidak hanya memberimu status yang sangat tinggi, tetapi kamu juga akan menerima rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Yang lebih penting, sangat sulit bagi orang lain untuk memperoleh keterampilan pertempuran tingkat dewa selain dari pasukan dunia bawah. Selama kamu bergabung dengan pasukan dunia bawah, kamu akan langsung dianugerahi keterampilan pertempuran tingkat dewa setelah satu tahun jika kamu tampil dengan baik. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa, Siong Wan, R juga dipenuhi dengan rasa iri ketika dia menyebutkan keterampilan pertempuran tingkat dewa. Hanya ada satu keterampilan pertempuran tingkat dewa di seluruh wilayah kerajaan segudang, yaitu metode Raja Fana. Namun, pada dasarnya semua orang di 90 juta pasukan dunia bawah dapat memperoleh keterampilan pertempuran tingkat dewa. Longchen menjadi mati rasa terhadap hal-hal mengejutkan ini setelah mendengarnya berkali-kali. Dalam perjalanan ke kota Redwater, Longchen dan Siong Waner membicarakan banyak hal. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari hutan. Di depan mereka ada lapangan terbuka. Lapangan terbuka ini berwarna abu-abu kecoklatan dan sangat kasar. Aura yang sunyi terpancar darinya. Di ujung lapangan itu ada sebuah kota kecil yang suram. Kota itu berwarna coklat kemerahan dari jauh. Kota ini seharusnya menjadi target Siong Jun, kota air merah. Kakak, kita hampir sampai. Aku benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan bapak dari pasukan dunia bawah dan membuatnya mau menerimaku sebagai muridnya, kata Siong Jun dengan penuh semangat. Saudara bodoh, jangan terlalu gegabuh. Tuan adalah sosok yang hebat, jadi jangan bertindak gegabuh. Jika kau membuatnya tidak senang, kau tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, kau juga akan merugikan suku ini. Kau akan menjadi pendosa suku ini, kata Siong Wan, air dengan nada agak mencelah. Baiklah, baiklah, aku tahu. Kalian memang bertele-tele. Oh ya, apa yang kalian bicarakan dengan saudara Longchen? Siong Jun menatap mereka berdua dengan pandangan ambigu. Tidak apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Siong Wan, sedikit tersipu dan buru-buru memarahi saudaranya yang nakal. Setelah meninggalkan hutan belantara, tidak ada lagi bahaya, jadi mereka lebih santai. Mereka bermain dan bercanda sepanjang jalan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di kaki kota Redwater. Kota Redwater dibangun di sebelah Sungai Merah Tua. Sungai Merah Tua ini disebut Sungai Redwater, itulah sebabnya disebut Kota Redwater. Kota itu tidak besar. Ada beberapa kota kecil seperti ini di Kekaisaran Wushu Sage, tetapi kota-kota itu paling banyak hanya dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Namun, Longchen merasakan banyak tekanan ketika dia memikirkan fakta bahwa ada seratus juta orang di kota seperti ini di Kekaisaran Dunia Bawah. Kota Redwater berada di bawah kendali penguasa Kota Redwater. Ada juga penjaga Kota Redwater. Banyak ria pemberani dari suku beruang liar kita telah menjadi penjaga Kota Redwater. Namun, jangan bertindak gegabuh saat memasuki kota. Sebelum memasuki kota, Siong Wan, R. mengingatkan Longchen. Dibandingkan dengan remaja lainnya, Longchen terlihat sedikit lebih kurus. Namun, kinya tidak kuat, jadi dia tidak terlalu menarik perhatian. Setelah tiba di Kota Air Merah, Longchen mengamati yang lainnya. Kekuatan pasukan Kota Air Merah setidaknya berada di alam surga. Sekelompok besar ahli alam surga yang padat, dan masing-masing dari mereka hampir sama dengan Lei Ji dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka melakukan pekerjaan pasukan kota tingkat rendah. Di dalam Kota Air Merah, tentu saja, ada penduduk di bawah alam surga. Ada juga beberapa anak yang belum mencapai tiga alam bela diri besar. Ini hanyalah kota kecil yang paling biasa, tetapi semua orang berlatih seni bela diri. Berkembangnya seni bela diri dapat dilihat dari sini. Orang-orang suku Beruang Barbar pasti sudah tidak asing lagi dengan para prajurit Kota Air Merah. Siong Jun memiliki kedudukan tinggi di suku Beruang Barbar. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai tingkat keempat alam bela diri langit. Ia mungkin sudah pernah ke Kota Air Merah berkali-kali dan mengenal beberapa orang. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada para prajurit Kota Air Merah, mereka langsung membiarkan mereka lewat. Mengikuti kerumunan, Longchen melihat sekeliling dan mengikuti mereka ke Kota Air Merah. Seni bela diri berkembang pesat di tiga wilayah Kaisar. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di kota sekecil itu, sepersepuluh penduduknya berada di alam bela diri langit. Namun, bentuk masyarakat dan standar hidup di sana mirip dengan wilayah kerajaan segudang. Ada juga tetangga di sini. Pakaian para pejalan kaki tidak mewah, tetapi mereka lebih kuat. Bahkan tembok kota pun sangat kuat. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku akan setara dengan seorang pendekar di tingkat kelima alam bela diri langit. Aku ingin tahu apakah aku bisa menghancurkan tembok kota. Ini pertanyaan serius. Melihat sekelilingnya, Long Chen merasa bahwa dia telah kembali ke Kota Bayang. Kota Air Merah di tiga wilayah Kaisar hampir sama dengan Kota Bayang di wilayah Kerajaan 10.000. Kaka, mari kita pergi ke penginapan dulu. Setelah itu, aku akan pergi ke rumah gubernur untuk menanyakan tentang penguasa pasukan Netair World. Bagaimana? Ya, itu bagus, kata Siong Waner. Long Chen tidak begitu mengenal Kota Air Merah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal bersama orang-orang ini untuk sementara waktu dan melihat pasukan Netair World. Tingkat ketujuh alam bela diri langit memang sangat kuat bagi Long Chen saat ini. Pasukan Siong mungkin punya banyak uang. Setelah tiba di Kota Air Merah, mereka menemukan penginapan paling mewah. Mereka juga menyiapkan kamar untuk Long Chen agar Long Chen bisa menenangkan pikirannya. Sangat stabil. Long Chen sedikit malu. Dulu, dia bisa dengan mudah menghancurkan sebuah penginapan dengan satu pukulan. Namun, material penginapan di Domain Kaisar juga sangat stabil setelah ditempa oleh Ki Spiritual Kaisar. Ukulannya hanya membuat ruangan sedikit bergetar. Setelah memberitahu mereka untuk tidak mengganggunya, Long Chen mulai memikirkan masalahnya sendiri. Aku terlalu lemah sekarang. Jika aku pergi langsung ke Netair World Mansion, aku tidak akan cukup kuat. Aku harus meningkatkan kekuatanku sebelum itu. Aku setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari Sky Martial Arts Realm sebelum aku bisa pergi ke Netair World Mansion. Aku akan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatanku. Tidak peduli apapun, aku harus menemukan peta Netair World Mansion sebelum aku bisa pergi ke sana. Adapun rencananya, dia berencana untuk tinggal di kota air merah untuk sementara waktu dan mengamati situasi. Lagipula, dia sama sekali tidak mengenal wilayah Kaisar. Jika dia bertindak gegabu, sebuah tragedi mungkin akan terjadi. Dia memiliki mata iblis pemakan jiwa. Jika seseorang mendekatinya, dia akan dapat langsung melihatnya. Dia mengeluarkan gulungan dari alam virtual besar. Itu adalah seni tinjubela diri surgawi. Longchen menghafal level ketiga dari seni tinjubela diri surgawi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Haruskah aku menggunakan seni tinjubela diri surgawi untuk berkultivasi di alam bela diri langit? Tidak ada cara lain. Baginya, seni tinjubela diri surgawi terlalu mendalam. Butuh waktu lama untuk memahaminya selangkah demi selangkah. Namun, tampaknya bahkan orang-orang dari domain berdaulat mempraktikan seni tinjubela diri surgawi, seni tinjubela diri bumi, dan seni tinjubela diri surgawi. Ini adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno dan telah menyebar jauh dan luas. Dapat dikatakan bahwa tanpa dua manual seni tinjubela diri surgawi, benua pengorbanan naga mungkin tidak akan sejahtera seperti sekarang. Setelah mempelajari seni tinjubela diri surgawi selama beberapa saat, Longchen mulai mempelajari teknik kaisar manusia dan kaisar neraka menghancurkan pasukan. Namun, ia tiba-tiba teringat pada jiwa kaisar beladiri sejati. Dari apa yang dikatakan kelima kaisar, Longchen secara kasar tahu bahwa jiwa kaisar beladiri sejati adalah harta yang paling penting. Itulah yang diinginkan Ras Monster. Dia memegang bola abu-abu kecil di tangannya dan memutarnya beberapa kali. Ada bayangan abu-abu samar di bola kecil itu, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Ya, pada saat ini, Longchen menyadari bahwa jiwa kaisar beladiri sejati di tangannya sedikit bergetar. Apa yang terjadi? Sepertinya dia takut. Longchen tidak menyangka bahwa dia bisa merasakannya, tetapi benda itu memang takut dan gemetar. Apa sebenarnya yang membuatnya takut? Setelah merenung sejenak, Longchen akhirnya menemukan bahwa naga giok misterius di lautan kesadarannya benar-benar bergerak sedikit. Naga giok adalah liontin giok yang diukir dalam bentuk naga ilahi. Pada saat ini, mata naga ilahi tampak bersinar, seolah-olah sepasang mata telah muncul dan sedang menatap jiwa kaisar beladiri sejati di tangan Longchen. Itulah sebabnya jiwa kaisar beladiri sejati bergetar. Longchen tiba-tiba mengerti. Hanya naga giok yang dapat menekan esensi naga leluhur yang dapat membuat jiwa kaisar beladiri sejati bergetar. Perubahan pada dragon jade mengejutkan Longchen. Sepasang mata itu hanyalah sebuah perasaan bagi Longchen, tetapi Longchen merasakan tekanan yang melampaui esensi-esensi naga leluhur. Dia dengan cepat mundur dari lautan kesadarannya. Kaka Longchen. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan panik mengejutkan Longchen dari linglungnya. Longchen segera menyingkirkan jiwa kaisar beladiri sejati dan berdiri. Ketika jiwa kaisar beladiri sejati menghilang, mata pada naga giyok misterius juga menghilang. Saat matanya menghilang, Longchen menghela napas lega. Dengan suara keras, Siong Waner mendorong pintu hingga terbuka. Dia tampak sedikit panik. Ketika dia melihat Longchen, seolah-olah dia telah melihat pilar penyangganya. Dia berkata dengan cemas, Kaka, Jun. Juner ada di bawah sana. Dia memiliki konflik dengan seseorang. Pihak lain sangat kuat. Siong Jun memiliki konflik dengan seseorang. Longchen tidak ingin berkonflik dengan orang lain, tetapi sudah menjadi takdir baginya untuk bisa berjalan bersama Siong Jun. Dia percaya pada takdir, jadi ketika Siong Waner menatapnya dengan penuh harap, Longchen bergegas turun ke bawah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dari pagar, Longchen melihat ke lobi di lantai pertama. Pada saat ini, semua tamu telah mundur ke samping dan menyaksikan pertempuran di tengah dengan ekspresi yang berbeda. Di tengah lobi, Siong Jun dan para pemuda dari suku beruang barbar sedang bertarung dengan seorang gadis. Meskipun dikatakan sebagai perkelahian, sebenarnya gadis itu yang sedang menghancurkan mereka. Gadis itu sangat kejam. Dalam waktu singkat, dia telah melukai dua pemuda. Kalian pergi saja. Aku akan menjaganya. Siong Jun meraung. Ia tidak tahan melihat lebih banyak korban. Saat ini, ia berada di garis depan dan melawan gadis muda itu dengan pukulan demi pukulan. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan otot-ototnya menegang saat ia meninju dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan setiap pukulan, suara tumpul dapat terdengar di udara. Untuk mampu membangkitkan kis spiritual kaisar, kekuatan tempurnya sangat kuat. 869 Wanita muda itu tampak sudah cukup tua. Ia mengenakan gaun sutra merah dan jubah bulu rubah di punggungnya. Rambutnya diikat dan tubuhnya montok. Dalam pertempuran, ia menunjukkan elastisitas yang mengagumkan. Ia juga seorang wanita yang cantik. Satu-satunya kekurangannya adalah tatapan matanya yang terlalu tajam dan serangannya yang terlalu kejam, yang menghancurkan kecantikannya. Beranikah kau menatapku dengan begitu berani? Jika aku tidak mencungkil matamu, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Pada saat itu, wanita muda itu berteriak dengan indah dan telapak tangannya berubah menjadi tinju. Dalam setiap pukulan, ada niat tinju dari alam surga. Siong Jun, yang bertarung sendirian, dipukul mundur berulang kali. Domain Domain wanita muda itu meluas dan seketika, Siong Jun benar-benar tertekan. Domainnya bahkan lebih besar dari domain Siong Jun di alam surga tingkat 4. Jelas, kekuatan wanita muda itu sebenarnya berada di alam surga tingkat 5. Tidak heran dia bisa melawan begitu banyak prajurit suku beruang barbar sendirian. Jadi dia sudah berada di alam surga tingkat 5. Melihat pakaian wanita muda itu, dia sepertinya seorang bangsawan di kota air merah. Kitab Suci Api Surgawi, Burung Api Bersayap 9. Ketika domainnya dilepaskan, wanita muda itu tidak menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar, dan teriakan nyaring seekor burung pun terdengar. Wanita muda itu meninju, dan di bawah kendali domainnya, kekuatan tinjunya yang mendominasi tiba-tiba berubah menjadi bayangan burung api, menelan Siong Jun. Siong Jun. Tepat saat dia keluar dari kamar Longchen, Siong Wan, R melihat pemandangan itu dan dia langsung tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Dengan itu, di bawah serangan kekuatan penuh dari ahli di alam surga tingkat 5, pemuda bernama Siong Jun pasti akan mati. Bukan hanya Siong Jun, bahkan para pemuda dari suku beruang barbar di belakangnya mungkin akan terluka parah. Itu hanya konflik kecil, tetapi wanita muda itu menggunakan kekejaman seperti itu di depan umum. Dia sekarang tidak takut lagi. Anak-anak nakal ini pantas mendapatkannya. Mereka bahkan berani menatap putri kecil keluarga Liu. Siapa yang tidak tahu bahwa putri kecil itu adalah penguasa kecil kota air merah. Meskipun keluarga Liu bukanlah keluarga besar, mereka memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan rumah penguasa kota selama beberapa generasi. Orang-orang muda ini pasti sudah mati. Mereka harus mati karena memprovokasi Liu Kinger. Api yang ganas itu menerobos perlawanan Siong Jun dan langsung tiba di depannya. Sudah berakhir, Lord Neterward Soldier bahkan tidak melihat, tetapi dia dibunuh oleh wanita ini. Tidak ada gunanya. Namun, wanita ini terlalu kejam. Dia hanya melirik beberapa kali, tetapi dia begitu kejam. Mata Siong Jun berubah menjadi merah darah. Fiu! Pada saat ini, hembusan angin bertiup kencang, membawa Siong Jun dan yang lainnya menjauh dari posisi semula. Mereka kebetulan menghindari serangan Liu Kinger. Tanda tinju burung api langsung membombardir bangunan penginapan, segera menciptakan beberapa lubang besar di dinding. Sejumlah besar asap dan debu mengepul dan memenuhi udara. Siapa dia? Siapa yang berani menggangguku, Liu Kinger, untuk membunuh orang? Keluarlah! Alis gadis muda itu berkerut saat dia memancarkan niat membunuh yang dingin ke sekeliling. Tatapannya yang membunuh menyapu sekeliling. Di tempat kecil ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, Liu Kinger, untuk menunjukkan kekuatannya. Yang lain juga terdiam. Tidak ada yang berani bergerak untuk menyelamatkannya. Siapa yang melakukannya? Mata mereka langsung tertuju pada Long Chen, yang berdiri di depan Siong Jun dan yang lainnya. Kakak Long Chen. Mata Siong Jun bersinar dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi setelah diselamatkan oleh Long Chen sekali lagi. Bawa mereka untuk mengobati lukanya. Long Chen berkata sambil menjadi tulang punggung kelompok itu. Pada saat ini, tatapan membunuh Liu Kinger menyapu Long Chen. Melihat sosoknya, satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia tidak berada di pihak yang sama dengan Siong Jun dan yang lainnya. Siapa kamu? Liu Kinger bertanya dengan curiga untuk menghindari membunuh orang yang salah. Long Chen ini tampak sedikit aneh. Tidak masalah siapa aku. Nona, kalian berdua punya konflik kecil. Kalian telah melukai mereka, dan kemarahan kalian telah meredah. Itu seharusnya sudah cukup. Ini kota Redwater, dan ini adalah sebuah penginapan. Semua orang makan dan beristirahat di sini, tetapi seseorang meninggal. Ini tidak baik. Kurasa kita harus melupakannya saja. Bagaimana menurutmu? Long Chen berbicara dengan sangat sopan. Dia telah melihat banyak wanita seperti itu. Mereka semua sombong dan mendominasi karena keluarga mereka berkuasa, dan mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Sebagai pendatang baru, Long Chen tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Kalau tidak, jika itu adalah perilakunya sebelumnya, dia akan langsung menamparkan wajah mereka. Gadis bernama Liu Kinger itu menatapnya dari atas ke bawah selama beberapa saat. Dengan kisejati miliknya yang melampaui milik Long Chen, dia dapat dengan mudah melihat bahwa kisejati milik Long Chen seharusnya berada di antara level pertama alam bela diri langit dan level ketiga alam bela diri langit. Orang ini seharusnya tidak punya latar belakang, dan kekuatannya juga lemah. Dia benar-benar pemarah. Dengan penjelasan singkat tentang Long Chen, Liu Kinger tahu apa yang harus dilakukan. Dia menutup mulutnya dan terkeke, lalu berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Namun, mereka telah menyinggungku, Liu Kinger, dan tidak cukup bagi mereka untuk membayar harga yang sedikit. Atau, kau yang harus menanggung kesalahan mereka dan menyerahkan nyawamu kepadaku. Kalau begitu, aku tidak akan berdebat dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Aku cukup berbelas kasih untuk menukar nyawa satu orang dengan nyawa banyak orang. Setelah berbicara, Liu Kinger mulai terkeke, dan tawanya bagaikan bunga yang mekar. Gadis itu masih muda, tetapi hatinya seperti iblis. Di belakang Long Chen, Siong Waner menggigit bibirnya dengan erat dan air matanya hampir keluar. Tidak. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Kakak Long Chen, aku akan mati. Siong Jun sangat marah. Tepat saat dia hendak melangkah maju dengan langkah lebar, dia didorong mundur oleh Long Chen. Ayo bertaruh. Ayo bertarung. Kalau kau kalah, kau pergi saja. Kalau aku kalah, kau boleh mengambil nyawaku. Long Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan nada datar. Mem, Liu Kinger sepertinya mendengar lelucon. Kau orang yang cukup menarik. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Di tubuh Liu Kinger, api kembali membumbung tinggi. Tingkat kelima dari alam bela diri langit. Harus dikatakan bahwa ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Long Chen sejauh ini. Levelnya yang sebenarnya memang hanya di alam surga tingkat kedua. Jika dia orang biasa, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Liu Kinger. Liu Kinger sangat penasaran. Mengapa orang ini memiliki nyali besar untuk berani bertarung dengannya? Pemuda ini gila. Kurasa dia hanya memiliki kekuatan tingkat kedua dari alam surga. Bukankah dia hanya mencari kematian? Saya pikir dia ingin menyelamatkan orang lain. Jarang sekali melihat orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu. Jadi, Liu Kinger ini benar-benar agak berlebihan. Dia sangat cantik. Saat masuk ke sini, orang lain akan menatapnya beberapa kali lagi. Itu hal yang biasa. Set, jangan ngomong lagi. Hati-hati, orang berikutnya yang akan mati adalah kamu. Para penonton di samping mulai berdiskusi. Apakah kamu siap mati? Kata Liu Kinger sambil tersenyum. Long Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Di depan begitu banyak orang, Liu Kinger sudah setuju. Long Chen tidak akan bersikap lunak. Selain itu, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran ini. Domain Dengan domainnya di level kelima dari alam surga, sudah tepat baginya untuk menekan Long Chen, seorang seniman bela diri yang ranahnya hanya tiga level lebih rendah darinya. Ketika domain berkekuatan tinggi itu dilepaskan, tekanan yang sangat besar langsung menyerbu ke arah Long Chen. Dengan suara, kaca, lutut Long Chen langsung terguncang dan tertekuk. Pertama, berlututlah di hadapanku. Liu Kinger tersenyum lebar. Setelah menggunakan domainnya untuk menguji, dia memperkirakan secara kasar kekuatan bertarung Long Chen. Dia sepenuhnya berada di level kedua alam surga dan jauh lebih lemah daripada para pemuda itu. Dengan kekuatan seperti itu, dia tetap saja menjadi tameng. Dia benar-benar mencari kematian. Terhadap Long Chen, Liu Kinger sudah tidak tertarik lagi. Seniman bela diri di alam surga tingkat kedua, dia bisa langsung menggunakan domainnya untuk menghancurkan mereka sampai mati. Mundur, arus lawan, kerusuhan. Domain Liu Kinger tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Energi kacau itu seperti tinju yang langsung menghantam tubuh Long Chen. Jika Long Chen tidak bereaksi, dia pasti sudah mati. Domain Anda hanya sekuat ini. Pada saat ini, Long Chen mencibir. Lututnya yang sedikit tertekuk perlahan pulih. Pada saat yang sama, Long Chen telah berubah menjadi jiwa naganya. Sisip berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Ketajaman tubuhnya yang sedingin es membuatnya tampak seperti mesin perang. Aura pembantaian berdarah meletus darinya. Domain 3000 bintang, roh pedang yin dan yang. Lima gambaran Dharma Kaisar. Kekuatan Long Chen melonjak dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang mengerikan. Dia memegang domain 3000 bintang di tangannya dan memasukkan roh pedang yin dan yang ke dalam domain 3000 bintang. Kekuatan penghancurnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan lima gambar Dharma Kaisar untuk pertama kalinya. Kekuatan yang familiar itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dari segel Kaisar 5 di tangannya. Ini adalah sejumlah besar esensi inti lima warna yang dicampur dengan esensi inti jiwa naga asli milik Long Chen untuk membentuk kekuatan pelengkap. Setiap porsi esensi inti jiwa naga dapat mengendalikan sembilan porsi esensi inti lima warna. Secara keseluruhan, kekuatan penghancur Long Chen telah melampaui alam surga tingkat kelima, setidaknya dalam hal kekuatan penghancur asal murninya. Dari seorang yang lemah, dalam sekejap, Long Chen telah meledak dengan kekuatan yang dapat sepenuhnya melawan Liu Qingher. Penampilan tiba-tiba Long Chen telah mengejutkan semua orang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Long Chen telah berubah menjadi angin puyuh dan tiba-tiba menerkam lawannya. Seni tombak 3000 domain, 9 revolusi domain bintang. Kekuatan domain menyebar. Usaran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan gila dan berubah menjadi garis-garis cahaya bintang. Bagi Liu Qingher, dia seolah melihat seluruh langit berbintang menekannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasa terkejut di hatinya tampak jelas di wajahnya. Seorang yang lemah yang sebelumnya tidak diapedulikan tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang dapat membunuhnya. Bagaimana dia bisa berubah seperti itu? Pada saat itu, Liu Qingher menyadari bahwa Long Chen pasti punya cara untuk menyembunyikan kekuatannya. Tidak heran Long Chen mampu menyelamatkan yang lain dengan teleportasi cahaya. Berengsek. Pada saat kritis itu, Liu Qingher meninju lagi. Kekuatan tinju yang besar meledak dan membentuk burung api bersayap sembilan, menyerbu ke arah Long Chen. 870 Serangan ini benar-benar terlalu lemah untuk Long Chen. Dengan dukungan dari lima kekuatan Dharma Kaisar, Long Chen langsung menembus serangan pihak lain. Domain 3000 bintang menyala dan langsung menusuk tenggorokan Liu Qingher. Cahaya bintang yang tajam dari domain 3000 bintang membuka luka kecil di tenggorokan Liu Qingher dan setetes darah perlahan-lahan merembes keluar. Tentu saja, setetes darah ini bukan masalah. Namun, semua orang masih tercengang. Jika domain 3000 bintang Long Chen maju lebih jauh, itu akan menembus tenggorokan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa jika Long Chen tidak berhenti, Liu Qingher pasti akan mati. Adegan yang mengejutkan terjadi di lobi penginapan. Ini semua terjadi dalam sekejap. Nona, hasilnya sudah diputuskan. Tolong tepati janjimu. Long Chen tersenyum tipis dan menyingkirkan domain bintang 3000. Ini adalah kota Redwater. Jika mereka berada di dunia luar, domain 3000 bintang milik Long Chen pasti akan menembus lehernya. Liu Qingher linglung. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Namun, rasa sakit yang menusuk di lehernya memberitahunya bahwa dia benar-benar kalah. Jika pihak lain tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sejak kapan Liu Qingher membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan hidupnya? Matanya terbuka lebar saat dia menatap ekspresi tenang Long Chen. Niat membunuh yang dalam perlahan muncul di matanya. Kenapa? Kamu tidak sanggup kalah. Long Chen tidak takut padanya. Dia mengangkat dagunya dan menatap Liu Qingher sambil tersenyum tipis. Kata-katanya menahan niat membunuh di matanya. Dia adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya, jadi dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di sini. Siapa namamu? Tanya Liu Qingher. Chen panjang. Setelah menyingkirkan domain bintang 3000, Long Chen keluar dari kondisi transformasi jiwa naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Long Chen. Haha. Liu Qingher mencibir dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Dia telah menghancurkan penginapan itu, tetapi bosnya tidak berani menyentuhnya. Jelas bahwa Liu Qingher memiliki kekuatan di kota Redwater. Di tengah perjalanan, dia menoleh ke belakang dan bertanya dengan dingin, kamu seharusnya tinggal di Redwater City untuk sementara waktu. Aku rasa kamu bukan dari Redwater City. Siapa bilang aku bukan dari kota Redwater? Kata Long Chen. Baiklah. Liu Qingher tertawa. Tepat saat dia hendak pergi, terjadi keributan besar di luar. Pada saat ini, Long Chen sedang memeriksa kondisi Siong Jun dan yang lainnya. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Beberapa pemuda yang terluka hanya mengalami luka ringan. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah pulih selama beberapa waktu. Kakak Long Chen, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Siong Jun menundukkan kepalanya dan berkata, Long Chen tersenyum. Itu memang merepotkan. Liu Qingher adalah karakter yang kejam. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, kurasa rencanamu akan gagal. Kalian kembalilah ke suku beruang barbar kalian sesegera mungkin. Targetnya adalah aku. Tidak apa-apa asalkan aku tidak pergi. Aku akan pergi setelah kalian pergi. Tidak, kami tidak bisa meninggalkanmu. Siong Waner tampak cemas dan menatap Long Chen dengan khawatir. Dia tahu bahwa Long Chen ingin melindungi mereka yang mundur. Masalah ini disebabkan oleh Siong Jun dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen bertarung sendirian di sini. Kalian semua adalah beban. Akan lebih merepotkan bagiku jika kalian tidak pergi, kata Long Chen terus terang. Orang-orang ini benar-benar membuat pusing. Jika Long Chen sendirian, tidak peduli siapa yang dia sakiti, dia bisa menggunakan blood escape dan pergi tanpa peduli dengan nyawa mereka. Setelah dimarahi oleh Long Chen, Siong Jun dan yang lainnya mengangguk. Namun, pada saat ini, terjadi keributan besar di luar penginapan. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang berkerumun di luar. Ada beberapa orang dengan status terhormat. Liu Qinger buru-buru keluar untuk menyambut mereka sambil tersenyum. Ekspresinya yang awalnya muram segera berubah. Dia berjalan keluar dengan senyum manis dan buru-buru memegang lengan salah satu pemuda. Pemuda itu tinggi dan tegap, hampir sama dengan Siong Jun. Namun, dibandingkan dengan penampilan Siong Jun yang barbar, pemuda ini memang orang-orang muda yang elegan. Ia mengenakan jubah biru, berambut pendek, dan bermata tajam. Ia seperti beruang ganas yang tahu etiket dan menyembunyikan keganasannya di balik jubahnya. Namun, pemuda ini bukanlah orang yang paling menonjol di antara kerumunan. Di sebelahnya, ada seorang pria parubaya dengan tubuh yang sama tinggi dan tegapnya. Dia memiliki rambut hitam panjang dan tatapan yang dalam. Dia selalu tersenyum. Dia tampak seperti angin musim semi, dan Long Chen tahu bahwa semakin banyak orang seperti itu, semakin kuat mereka. Kekuatan pria parubaya itu sangat tinggi. Long Chen tidak dapat mengetahuinya saat ini, tetapi setidaknya, dia berada di level ke-7 alam bela diri surga. Dia bahkan mungkin dekat dengan monster-monster itu. Setelah monster-monster itu kembali ke sovereign domain, mereka tidak bisa dianggap sebagai ahli. Bahkan di kota air merah yang kecil ini, hampir ada makhluk yang setingkat dengan mereka. Akan tetapi, bahkan pria parubaya ini pun tidak menjadi pusat perhatian orang banyak. Di bawah sambutan antusias pria parubaya itu, seorang pria muncul dari kuda perang hitam pekat. Long Chen pertama-tama memperhatikan kuda perang hitam pekat itu. Dia merasa sangat aneh. Dengan mata pemakan, tidak ada aura jiwa pada kuda perang hitam itu. Namun, ada energi yang kuat dan bertenaga pada kuda perang hitam itu. Itu hanya sedikit lebih lemah daripada pria di atas kuda perang itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa kulit kuda perang itu terbuat dari baja yang tidak diketahui. Matanya yang berwarna merah darah tidak bernyawa, tetapi mereka berkedip dengan cahaya merah darah, di dalamnya. Apa itu? Boneka. Apakah ada boneka sekuat itu? Di kota Yuanling, Long Chen pernah melihat beberapa boneka baja. Boneka-boneka itu sederhana, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, boneka di depannya itu menakutkan. Ada banyak rune berwarna merah darah di tubuh kuda perang hitam itu. Saat kuda perang itu bergerak, rune-rune itu berputar dan menyerapki spiritual berdaulat langit dan bumi, mengubahnya menjadi kekuatan yang mengalir melalui tubuh kuda perang itu. Rune-rune berwarna merah darah itu sangat rumit. Long Chen memandanginya lama sekali, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Kak, kakak, itu adalah penguasa Legion Network. Siong Jun memperlihatkan ekspresi kagum di wajahnya saat melihat lelaki yang turun dari kuda perang. Mengikuti tatapan Siong Jun, Long Chen menatap apa yang disebut Legion Network. Itu adalah pria jangkung dengan baju perang. Seluruh tubuhnya ditutupi baju perang one piece hitam. Dari waktu ke waktu, rune hijau tua akan muncul di baju perang. Kekuatan magis mengalir di baju perang. Di pemakaman primordial, Long Chen pernah melihat Jin Ling menggunakan Golden Tyrk Battle Armor, yang mirip dengan armor ini. Namun, jelas bahwa rune pada armor Netherworld Legion jauh lebih rumit, dan kekuatan yang dimilikinya juga jauh lebih besar. Jelas, kekuatan Netherworld Legion akan meningkat pesat setelah mengenakan armor ini. Wah, itu adalah armor pertempuran Netherworld yang dapat meningkatkan ki seseorang hingga tiga kali lipat. Keren sekali. Akan sangat hebat jika aku bisa menyentuh Netherworld Battle Armor ini seumur hidupku. Di belakang Long Chen, para pemuda suku beruang barbar berkata dengan iri. Orang yang mengenakan Netherworld Battle Armor adalah pria berwajah tegas dengan aura keras di sekujur tubuhnya. Namun, dari matanya yang sedingin es, orang bisa tahu bahwa orang ini telah mengalami banyak pembantaian. Dari tubuhnya, ada aura yang sedikit lebih tirani daripada pria parubaya sebelumnya. Seorang pemuda, seorang pria parubaya, dan seorang anggota Netherworld Legion mengabaikan kerumunan dan berjalan menuju penginapan sambil berbicara dan tertawa. Tuan kota, saya akan tinggal di penginapan ini. Tidak perlu mengumumkannya ke publik. Anda harus tahu disiplin militer Legion Netherworld. Setelah saya melelang pil rahasia surga, saya akan segera kembali ke kota pusat matahari merah. Suara anggota Legion Netherworld itu sangat memikat. Hanya kalimat pendek saja sudah cukup untuk menggugah hati orang-orang. Pria parubaya itu adalah penguasa kota air merah. Karena Tuan Zhao bersikeras datang ke sini, aku hanya bisa menurut. Aku mengerti bahwa perintah dari pasukan Netherworld harus dipatuhi. Namun, karena Tuan Zhao menginginkan pil rahasia surgawi, aku akan meminta orang-orang dari kamar dagang air merah untuk memberikannya kepadamu. Bukankah itu sudah cukup? Kata Tuan Kota Air Merah. Setelah berkata demikian, dia menatap Liu Kinger yang sedang memegang tangan putranya dan berkata, Kinger, kembalilah dan biarkan ayahmu mengeluarkan pil rahasia surgawi dan memberikannya kepada Tuan Zhao. Liu Kinger tersenyum manis dan berkata, Baiklah. Jangan. Anggota Legion Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah barang lelang, aku akan mematuhi peraturan dan melelangnya dengan beberapa kristal kaisar. Lagi pula, harganya tidak akan mahal. Aku tidak ingin digosipkan saat kembali ke kota pusat Scarlet Sun. Aku sedang melewati kota Scarlet Water untuk menjalankan misi dan kebetulan mendengar tentang pil rahasia surga, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku benar-benar berterima kasih atas keramah-tamahan Saudara Kian akhir-akhir ini. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa saling memanggil Saudara. Saudara Kian adalah penguasa kota dan aku hanyalah seorang prajurit Legion Netherworld. Penguasa kota Air Merah tertawa dan berkata, Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Aku ceroboh. Karena Saudara Zhao ingin melakukan sesuatu sesuai aturan, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Namun, jika mereka mendengar bahwa Saudara Zhao ingin melelang pil rahasia surga, mereka tidak akan berani bergerak. Anggota Netherworld Legion juga tertawa ketika mendengarnya. Berdasarkan pengaturan kota Air Merah, sebuah kamar bagus segera disiapkan untuk anggota Legion Netherworld yang eksentrik itu. Ketika mereka hampir selesai, gadis bernama Liu Kinger membisikkan beberapa patah kata di telinga putra penguasa kota. Pemuda kekar itu melihat ke arah Long Chen dan mengerutkan kening. Aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Masalah akan datang. Long Chen tahu ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ekspresi pemuda itu. Seperti yang diduga, penguasa kota Air Merah hendak mengirim anggota Legion Netherworld ke atas ketika pemuda itu melangkah ke arah Long Chen. Terima kasih telah menonton!